Pendekar Pemetik Harpa Jelit 10 Begitu mengembangkan siang kiam hapik hati insan dan Tan Cio Ksing bersatu padu, pikiran sejalan gerakam pun serasi. Begitu Tan Cio Ksing mempergencar serangan, serta merta insam pun segera mengimbangi. Dalam sekejap mata lingkaran pertahanan Ciyang Tihu ditekan sedemikian rupa menjadi semakin menciut. Dalam keadaan terdesak ini Ciyang Tihu sudah maklum, sebelum jago silat tangguh dari pengawal Liong Bun Kong datang tubuhnya pasti sudah dihiasi tusukan pedang kedua musuhnya ini. Seperti serigala yang mengamuk dalam kepungan, bola metu Ciyang Tihu sudah melotot membara, napasnya mendengu seperti banteng mengamuk, bentaknya, bocah bagus, kau ingin membunuhku, memangnya segampang keinginanmu. Hem, rasakan keliahayan Gun Go Anit Cukeng, berbareng kedua telapak tangannya menari turun naik. Membalik ke kiri memutar ke kanan. Sekonyong-konyong segulung tenaga dasyat terlontar keluar dari kibasan kedua telapak tangannya sedasyat gugur gunung. Perbawa Siang Kiam Hapik memang aneh, semakin dasyat menghadapi serangan semakin hebat pula daya tahan dan perlawanannya, dikala menghadapi rangsangan hebat dari serangan Gun Go Anit Cukeng Ciyang Tihu ini, Siang Kiam Hapik pun memperlihatkan perbawanya yang paling dasyat. Maka terdengarlah rentetan suara keras dan memekak, tampak sepasang lengan baju Siang Tihu koyak-koyak beterbangan seperti kupu-kupu yang menari di tengah udara, sehingga kedua lengannya yang kurus legam kelihatan telanjang. Pedang yang tajam memang tidak mampu melukai tubuhnya, tapi hawa pedang yang simpang siur menggencet dan mengoyak hancur lengan bajunya. Dalam gebrak ini kedua pihak sama-sama mengerahkan puncak kekuatannya, bahwa keadaan Siang Tihu kelihatan, serba mengenaskan, tapi insan sendiri pun sedikit menderita oleh getaran angin pukulan lawan sehingga langkahnya sempoyongan. Kebetulan ada beberapa busu berlari tiba, melihat kesempatan yang menguntungkan ini, mereka hendak menyerang insan dari belakang. Tak nyana belum lagi insan turun tangan beberapa busu itu sudah sama roboh gedebukan Samlil mengeluh kesakitan. Ternyata pada gebrak terakhir ini Siang Tihu sudah kerahkan 10 bagian kekuatan Gun Go Anip Cukeng, perbawah Siang Kiam Hapik memang masih mampu menahannya. Tapi beberapa busu yang masih rendah kungfunya ini mana kuat menahan getaran dasyat ini? Seperti diketahui Gun Go Anip Cukeng yang diakinkan Siang Tihu baru saja berhasil dilatihnya sempurna, jikalau sekaligus sekarang dia harus kerahkan setaker kemampuannya, akibatnya pasti menguras habis hawa murni. Dan itu berarti luka dalam yang cukup parah. Oleh karena inilah, dalam pertempuran tadi dia hanya menambah kekuatan setahap demi setahap, tak berani sekaligus mengerahkan kekuatannya sampai 9 bagian tenaga sendiri. Kini terpaksa Siang Tihu lontarkan serangan sepenuh tenaga meski berhasil meloloskan diri dari kepungan cahaya pedang lawan, tapi dia sendiri juga sudah lemas lunglai kehabisan tenaga. Lekas dia memutar tubuh membelakangi musuh, Hu Wan Ae Ae Tanpa Kuasa Dia Menyemburkan Sekumur Darah Segar, tapi dia tidak berani memperlihatkan kepada Tan Cio Ksing bahwa dirinya sudah terluka. Situasi semakin tidak menguntungkan, Tan Cio Ksing juga tak berani bertempur terlalu lama di sarang musuh. Lekas dia memburu ke samping Nen San, katanya, Adi San, bagaimana kau? Sebelum dia memapahnya Nen San sudah dapat berdiri tegak pula, katanya lirih, tidak apa-apa, sayang gelagat agaknya tidak bisa mengijankan hari ini kita menuntut balas. Syukurlah kalau tidak apa-apa, ujar Tan Cio Ksing, seorang laki-laki menuntut balas 10 tahun belum terlambat. Hayolah kita pergi. Meski banyak jumlah busuh dari keluarga Liong, mana mampu menahan atau merintangi mereka? Apalagi beberapa busuh sudah roboh dan menjadi contoh, mana mereka berani berkorban pula. Padahal mereka tidak tahu bahwa kawan-kawannya itu roboh karena Gun Go Anip Cukeng yang dilancarkan Ciyang Tihu, mereka menyangka kedua penyatron ini memiliki kepandayan tinggi semacam kenih KPW Fiat yang aneh. Serta menakjubkan. Di tengah teriakan para busuh yang hanya berkawak-kawak tanpa bertindak ini, dengan leluasa Tan dan In berdua melesat terbang ke atas wuungan terus lari meninggalkan gedung keluarga Liong. Setelah jauh berada di luar, Tan Cio Ksing menoleh ke belakang, melihat musuh tidak mengejar baru legalah hatinya. Katanya, nona ing mimpi pun aku tidak menduga bahwa kau bisa berada di sini. Insan menghela nafas, katanya, Tanto aku aku justru yang tidak menyangka, di saat kritis, di waktu jiwaku terancam bahaya, mendadak kau muncul dari atas langit. Tan Cio Ksing tertawa, katanya, mana aku bisa membiarkan kau masuk ke sarang harimau seorang diri. Kalau kau sudah kemari, memangnya aku harus berpeluk tangan? Semalam aku pernah mampir ke hotel di mana kau nginap untuk mencari kau, pemilik hotel mengatakan tiada tamu macam kau ini, ternyata dianggap pusi aku. Jangan kau salahkan dia, akulah yang suruh dia begitu, aku tidak tahu kalau kau bakal datang. Menurut perhitunganku semula, ingin menghilangkan jejak supaya orang-orang keluarga Leong tidak tahu akan kedatanganku. Aku tidak menyalahkan dia, tapi aku menyalahkan kau malah. Kalau kau tahu aku sudah datang, kenapa kau tidak mau menemuri aku? Tahukah kau aku sengaja hendak mencarimu? Justru karena itu, mimpi juga aku tidak sangka kalau kau yang datang. Ibu sudah tiada. Aku tahu kau pulang ke KW Ilin hendak menuntut balas, musuhmu adalah musuhku juga, memangnya aku boleh berpeluk tangan membiarkan kau menempuh bahaya. Terima kasih akan perhatianmu, tapi aku tetap tidak duga kau bakal menyusulku. Kenapa tetap tidak menduga? Nasib kita sudah terjerat menjadi satu. Kau kira aku bisa berpeluk tangan menyaksikan usaha penuntutan balasanmu dan mengharap kau yang menuntut balas bagiku? Bukan, bukan begitu maksudku, lalu apa maksudmu? Katakan. Ruat pikiran Tan Chok Sing, tak tahu dengan alasan apa dia harus menjelaskan. Sementara itu mereka sudah mulai memasuki kota kecil. Mari kita ambil kuda kita dan segera meninggalkan kota ini. Nanti bicara saja di tengah jalan, demikian kata Tan Chok Sing. Baik, nanti kita bertemu di perjalanan. Tempatnya di gardu pinggir jalan di luar kota sana, siapa tiba lebih dulu dia harus menunggu. Tapi wataku kau sudah tahu, kau tadi berjanji hendak memberi penjelasan, Jangan kira setelah kau mengulur waktu lantas anggap persoalan ini tiada begitu saja. Fajar sudah hampir meningsing, di ufuk timur cahaya mentari sudah mulai menongol dengan secercah cahayanya yang remang-remang, namun toko-toko dalam kota belum ada yang buka. Setelah mengambil kudanya Tan Chok Sing terus mengeperaknya kencang, baru saja terang tanah dia sudah tiba di gardu di luar kota. Ternyata insan sudah menunggunya di sana. Nah katakan, kenapa kau bilang tidak menduga kalau aku sengaja mencarimu kemari insan betul-betul menuruti adatnya, Begitu bertemu lantas mengajukan pertanyaan ulang. Apa boleh buat, terpaksa Tan Chok Sing melontarkan isi hatinya, ku kira kau pergi ke Tahili lebih dulu. Untuk apa aku ke Tahili insan tahu maksud orang, tapi sengaja dia bertanya. Karena didesak sedemikian rupa, tak mungkin Tan Chok Sing menghindar lagi, katanya kemudian, Bukankan siya ongnya dari keluarga Toan dari Tahili menginginkan kau mengungsi ke sana. Ibumu sudah meninggal, ku kira. Oh, kau kira setelah aku yatim piatu, tiada orang yang menjadi tulang punggungku, tidak punya rumah lagi, Adalah pantas kalau aku mencari pelindung di rumah keluarga Toan begitu? Bukan begitu maksudku. Keluarga kalian sudah turun temurun punya ikatan yang intim, Toan to aku juga sudah kangen padamu. Tega alis insan, katanya, jadi dalam pandanganmu, aku ini perempuan yang tidak bisa melihat gelagat dan tidak punya martabat? Oh, tidak, nonain, kau adalah pahlawan gagah kaum wanita, mana berani aku memandang rendah dirimu. Kenapa kau punya kesan seburuk itu padaku? Memang Toan to aku baik terhadapku, kalau aku tidak punya kerja, setelah peperangan ini berakhir mungkin aku bisa ke sana menengoknya. Tapi sekarang, jangan kata aku harus menuntut balas kematian ayah bunda, umpama tidak, aku juga takkan sudi pergi ke Tahili. Bukankah tenagaku lebih bermanfaat di markas besar Ciupepek yang memerlukan bantuan dan tenaga kaum muda seperti kita? Lama tanciok sing bungkam seribu basa, akhirnya dia tertawa menyengir, aku memang lugu, mungkin aku salah omong, harap maaf dan jangan kau berkecil hati. Tiba-tiba insan berkata dengan suara lirih, Toan to aku baik terhadapku, tapi kau lebih baik lagi terhadapku. Aku menghargai Toan to aku, aku lebih menghormatimu. Jangan karena asal-usul kelahiranmu sebagai rakyat biasa lantas kau merasa rendah diri, memang Toan to aku, keturunan bangsawan, tapi ketahuilah di dalam sanubariku, martabatmu kuanggap lebih tinggi dan lebih agung dari dia, kau tidak akan asor dibanding dia. Pertama kali ini insan mencurahkan sikap dan isi hatinya, meskipun belum boleh dianggap sikap dan penuangan rasa. Cintanya, tapi hal ini sudah cukup membuat jantung Tan Chilok Sing berdepak dan jengah mukanya, tapi hatinya juga senang luar biasa. Lama sekali baru Tan Chilok Sing angkat kepala dan berbicara, nonain, terima kasih akan penghargaanmu terhadapku. Insan tersenyum, katanya, tan to aku, kita senasib sepenanggungan, aku sudah memanggilmu to aku, kenapa kau masih begitu sungkan kepadaku? Anggaplah aku sebagai adikmu. Adik San, semalam aku mencuri dengar di luar, tidak jelas ku dengar seluruhnya, kalau tidak salah Liong Bun Kong pernah menyinggung Trem Pakun dengan Chiang Tihu? Betul, Liong Bangsat itu sudah tahu bahwa Trem Pakun pergi ke KWI IKIN, dia menyuruh Chiang Tihu ke sana untuk membekuknya. Adakah dia juga menyinggung Nip Chu King Tian agaknya tidak? Tapi, ya, ada suatu hal sekarang ku ingat. Sayang aku terburu nafsu turun tangan. Soal apa? Liong Bangsat itu menyerahkan secarik dan nyar kepada Chiang Tihu, di dalam daftar itu tercantum nama-nama kawan dan lawan mereka yang ada di KWI LIN. Oh, daftar itu amat berguna bagi kita. Kawan mereka adalah musuh kita, bila kita bisa merebut daftar itu, kita bisa berhati-hati dan sikat mereka satu persatu. Insan berkata, Et Chu King Tian adalah tokoh kenamaan di KWI LIN, ku kira nama Et Chu King Tian Lui Tin gak pasti tercantum di dalam daftar itu. Waktu itu Chiang Tihu sedang memeriksa daftar itu, sayang aku buru-buru turun tangan, kalau tidak mungkin dia bisa menyinggung Nip Chu King Tian. Kalau Chiang Tihu sudah menerima tugas itu dari Liong Bangsat, cepat atau lambat pasti akan mengikuti jejak kita mengejar ke KWI LIN, semoga daftar itu tidak dibuang. Kelak bila ketemu dia, masih ada kesempatan kita merebutnya, demikian kata Tan Chiok Sing. Setelah melontarkan serangannya terakhir semalam, agaknya Chiang Tihu kehabisan tenaga dan luka cukup parah. Kalau dia berani datang ke KWI LIN juga, dia pasti bukan tandinganmu. Sungguh-sungguh sikap Tan Chiok Sing, katanya, Gun Ko Anit Chu Kang yang diakinkan Chiang Tihu tidak boleh diremahkan. Dengan taraf latihannya sekarang, meski lukangnya menurun tiga bagian, aku tetap belum pasti dapat mengalahkan dia. Tapi bila kita tetap siang kiam hapik, ku rasa lain pula persoalannya. Lirih suara insan, lalu apa pula yang kau kualirkan, aku tidak akan berpisah dengan kau. Kapan saja, di mana saja siang kiam hapik tetap boleh kita kembangkan. Bukan kepala ngerasa senang dan terhibur hati Tan Chiok Sing, tanpa merasa mulutnya menyeletuk, setelah berhasil menuntut balas, apakah kau juga takkan berpisah denganku? Jengah muka insan, sahutnya, ilmu pedangku masih kuharap petujukmu, kalau kau tidak mengusirku, aku akan tetap ikut padamu. Kuda tunggangan mereka adalah kuda yang dapat menempuh ratusan li sehari, kira-kira sepuluh hari kemudian, mereka sudah mulai memasuki perbatasan Onglan dan Hongsei, setelah berada di Karisidenanhingan, berarti mereka sudah berada di Provinsi Hongsei. Tampak aliran sungai besar di sini mulai bercabang dua, pemandangan Nan Permai dengan hawanan sejuk. Setelah menempuh perjalanan setian hari, maka mereka turun di pinggir sungai, membiarkan kuda minum air dan makan rumput sepuasnya. Tan Chok Sing dan In San juga duduk di tanah berumput melepas lelah. Dua hari lagi Tan Chok Sing akan tiba di tempat kelahiran entah bagaimana perasaannya sekarang, senang, duka tapi juga lega, kalau dulu dia seorang diri meninggalkan kampung halaman, sekarang kembali berduaan, Maka untuk melepas rasa rindu akan kampung halaman dan melimpahkan perasaan hati Nan Suka dan duka ini, dia memetik harpanya. In San asik mendengarkan sambil menunduk kepala, wajahnya tampak merah dan malu. Petikan harpa yang bagus, tiba-tiba terdengar seorang memuji. Waktu Tan Chok Sing angkat kepala, dilihatnya dua ekor kuda dicongklang pesat di jalan raya ke arah sini. Kedua penunggang kuda ini adalah Hwasyo dan Tosu. Hwasyo itu yang berseru memuji. In San bersuara heran, katanya lirih, Hwasyo ini dapat menikmati keindahan petikan harpamu, kiranya dia juga seorang seniman. Jarak masih cukup jauh, begitu mendengar irama harpatan Tsiok Sing, kedua orang ini segera mengeperak kuda lebih pesat untuk mendengar lebih jelas dari jarak dekat. Terdengar Hwasyo itu berseru pula, anak muda, petikan harpamu amat bagus, coba petiklah sebuah lagu lagi. Tapi si Tosu malah mengerutkan kening, katanya, kita harus menempuh perjalanan. Kukira cukup kau menikmati sebuah lagu ini untuk dijadikan kenangan. Bukankah lebih baik? Hwasyo itu tertawa, katanya, kata-katamu ini mirip filsafat saja, betul, anak muda ini belum tentu sudi memetikan sebuah lagu lagi, hayolah lanjutkan perjalanan. Sambil mencongklang kudanya si Hwasyo agaknya masih menikmati irama harpa dengan asiknya, malah dipunggung. Kuda kaki tangannya menari berjingkrak-jingkrak. Padahal kuda itu sedang lari pesat di jalan pegunungan yang menaik turun. Mendadak tubuhnya itu mencelat mumbul seperti dilempar ke atas. Karuan Nen San menjerit kaget, teriaknya, aduh, celaka. Dengan gaya burung darah jumpali Tansi Hwasyo dengan enteng meluncur turun dan duduk pula di punggung kuda. Katanya tertawa, terima kasih akan perhatianmu Nona, Tua Hwasyo takkan bisa jatuh. Tansi Hwasyo berdua berada di pinggir sungai, sementara mereka mencongklang kuda di jalan raya jarak di antara mereka ada satu li, tapi gelak tawa dan perkataan si Hwasyo dapat didengar insan sejelas orang bicara berhadapan, malah terasa peka telinganya. Karuan Nen San kaget, pikirnya, latihan lewekang Hwasyo ini, mungkin tidak lebih asor dari Kim Tsu Chai Chu. Tan Chok Sing juga tertawa, katanya, pandangan si Hwasyo juga tajam. Dia hanya lewat sambil lalu di jalan raya, ternyata selintas pandang lantas tahu kalau kau perempuan menyamar laki-laki. Sayup-sayup mereka masih sempat mendengar si Tosu berkata dengan tertawa, memangnya kau ini orang beribadat macam apa, orang beribadat macamu ini seharusnya lepas dari segala urusan duniawi, tapi kau justru terbius oleh Hirama Harpa, bermulut besar menganggulkan diri takkan bisa jatuh lagi? Hwasyo itu tertawa tergelak-gelak, katanya, memangnya aku ini Hwasyo Sontoloyo, doyan arak suka daging, siapa bilang aku ini Hwasyo Agung yang tulen. Lekas sekali bayangan mereka pun sudah tidak kelihatan lagi. Tan Chok Sing berkata, Hwasyo dan Tosu ini agaknya tokoh-tokoh yang punya bobot, kalau Hwasyo itu mau menunggu beberapa lama, aku sih sudi memetikan sebuah lagu untuk dia. Insan berkata, bukankah kau dengar mereka harus memburu waktu untuk menyelesaikan urusan penting? Sudah cukup kita beristirahat, sudah saatnya kita berangkat. Setelah berada di punggung kuda lambat-lambat mereka congklang kudanya ke arah depan, belum jauh mereka menempuh perjalanan, tiba-tiba dilihatnya dua ekor kuda dicongklang cepat mendatangi dari depan. Kedua penunggangnya gendut kurus, yang gendut tinggi lima kaki, perawakannya tambun seperti semangka. Yang kurus, tingginya ada tujuh kaki lebih, kepala kecil leher panjang, tubuhnya mirip genter. Melihat pasangan manusia yang lucu dan menggelikan ini tanpa terasa mereka tertawa geli. Si gendut segera berkata, apa yang kau tawakan, geli karena aku segendut ini? Karena geli aku tertawa, tiada sangkut pautnya dengan kau, sahut isan hektometer kau bohong. Kak gendut, hayolah tak usah cari perkara, tukas si kurus. Si gendut tiba-tiba berkata, kuda mereka jauh lebih baik dari tunggangan kita, waduh, kuda yang begitu jempol, belum pernah aku melihat kuda sebagus ini. Cepat sekali kedua kuda itu mendatangi dan kedua pihak sudah saling berhadapan, diam-diam Tan Chok Sing bersiaga, betul juga begitu jarak kedua pihak semakin dekat, dikala kedua penunggang kuda itu hampir melewati mereka, si gendut mendadak mengulur tangan hendak merintangi lari kuda Tan Chok Sing. Begitu kepala kuda tunggangan Tan Chok Sing tertekan, seketika dia meringkik dan berdiri dengan kaki belakangnya, namun dengan sigap Tan Chok Sing sudah memukul dengan daya dorongan yang kuat, serunya, apa kehendakmu? Tidak apa-apa, seru si gendut tertawa tergelak-gelak, ingin aku mencoba kekuatan daya terjangan kudamu, di tengah gelak tawanya, kudanya itu sudah mencongklang pergi. Si kurus tetap berada di sampingnya, omelnya, kak gendut, kenapa selalu kau mengumbar tabiatmu yang jelek ini, suka mencari gara-gara. Memangnya kau lupa kita sedang menunaikan tugas penting. Si gendut tertawa, katanya, tenaga pukulan bocah itu memang hebat, sayang kita sedang bertugas, kalau tidak ingin aku berkenalan dan bersahabat dengan mereka, leka sekali mereka pun telah pergi jauh. Diam-diam insan melelet lidah, katanya, besar sekali tenaga orang itu, dengan sekali tekanan di punggung kuda, dia mampu menahan daya lari seekor kuda. Tanto aku, kau tidak apa-apa bukan? Telapak tangan tanciok sing masih kesemutan dan linu, katanya, tidak apa. Tapi kalau mengadu tenaga pukulan, jelas aku bukan tandingannya. Tapi permainan tenaga dalam orang ini ternyata sudah terkendali baik sekali, bisa bekerja sesuai keinginan hati. Dari mana kau bisa tahu, kulihat tubuhnya juga tergeliat di punggung kuda. Telapak tangannya menekan kuda, sehingga kuda yang lagi lari berhasil ditekannya berhenti, tapi kudaku ini sedikit pun tidak terluka, kepandaian semacam ini jelas tidak mampu kulakukan. Insan sekarang juga cukup berpengalaman, diam-diam dia pun kaget, katanya, sungguh aneh dan janggal, dalam jangka waktu belum ada sejam, beruntun kita bersua empat jagoan silat kosan. Dengan rasa ragu dan curiga mereka terus melanjutkan perjalanan ke depan. Beberapa kejap lagi, terdengar ringkik kuda di kejauhan sana, tampak dua ekor kuda lari mendatangi. Pula penunggang kudanya juga orang-orang aneh yang menimbulkan rasa heran dan kaget. Dikatakan aneh bukan lantaran tampang kedua orang ini terlalu istimewa, tapi adalah dandanan mereka. Kedua orang ini mengenakan pakaian rombeng, seorang memanggulet kampak, seorang lagi membawa kepis yang terikat di pinggang, tangannya memegang joran, joran di tangannya sering digunakan sebagai pecut. Kalau kedua orang ini tidak menunggang kuda umumnya orang akan mengira mereka adalah tukang kayu dan pencari ikan yang pulang dari gunung dan sungai. Selintas pandang orang juga akan tahu bahwa kuda tunggangan mereka pilihan, malah pelanannya tampak mewah dan tersulam indah sekali, jelas penebang kayu dan pengail ikan biasa takkan mungkin memilikinya. Bahwa tukang penebang kayu dan seorang pengail menaiki kuda jempolan lagi, bukankah ini agak janggal dan aneh? Setelah agak dekat dan melihat jelas mereka, pengail ikan itu bersuara heran dan kaget, katanya kuda yang bagus dan gagah, penunggangnya pun lebih tampan lagi, serta merta matanya melirik ke arah insan, kembali mulutnya bersuara aneh, katanya seperti untuk didengar sendiri. Kulihat bocah ini agak janggal, agaknya dia juga melihat penyamaran insan, tahu bahwa dia adalah anak perempuan. Diam-diam insan menggerutu dan mengumpat dalam hati, memangnya kau sendiri yang janggal, baru saja dia pernah merasakan pelajaran dari pengalaman yang terdahulu, maka kali ini dia tidak berani banyak usil. Tapi jawaban penebang kayu justru merupakan jawaban dalam hati insan juga, dalam pandangan orang lain, kau dan aku justru dipandangnya sebagai makhluk aneh. Kenapa kau peduli mereka itu gagah, tampan atau buruk rupa, hayolah. Kau tidak usah khawatir, ucap pengail, aku tidak akan seperti Dwi Samko, Kak Gendut ketiga, yang suka mencari perkara itu. Diam-diam Tan Ciok Sing membatin, kiranya mereka serombongan dengan kedua orang gendut dan kurus yang jalan duluan tadi, walau pengail ini sudah berkata tidak akan mencari gara-gara tapi Tan Ciok Sing berlaku waspada. Cepat sekali kedua pihak sudah mendatangi semakin dekat, celakanya Tan dan In berdua kebetulan tiba di jalan pegunungan yang sempit, hanya cukup tiba untuk jalan seekor kuda. Baru saja Tan Ciok Sing hendak menyingkir kegundukan tanah yang lebih tinggi, kedua penunggang kuda ini sudah mencongklang datang lebih dulu. Agaknya mereka juga punya maksud yang sama, khawatir saling bertumbukan dengan Tan Ciok Sing berdua. Tan Ciok Sing menghela nafas lega, tapi waktu dia memandang ke depan, diam-diam dia merasa khawatir bagi kedua orang itu. Di lereng bukit di sepanjang jalan sempit itu tumbuh deretan pohon pendek yang rimbon dan dahannya bercabang simpang siur, seakan-akan banyak lengan orang sengaja diulur keluar untuk merintangi jalan orang, jelas peluang untuk lewat amat sempit. Dalam keadaan seperti ini, jalan kaki masih leluasa lewat, tapi menunggang kuda salah-salah bisa terjungkel jatuh karena kesabet dahan, paling ringan muka cecel doel, celaka kalau leher putus atau kepala bocor, maka care yang paling baik adalah turun dari punggung kuda, menyebab dahan-dahan pohon serta menuntun kuda. Tapi kedua penunggang kuda ini bukan saja mencongklang kudanya, mereka pun tidak mau turun. Di kalatan Ciok Sing merasa khawatir, tiba-tiba dilihatnya penebang kayu mengayun kampak yang dipanggulnya, angin menderu kampak bekerja laksana baling-baling, sementara seng kuda masih terus membedal kencang. Dahan-dahan pohon yang melintang jalan tampak protol beterbangan. Setelah kudanya mencongklang lewat baru dahan-dahan yang terbabat beterbangan itu berhamburan jatuh, karuan Tan Ciok Sing melongo menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan ini. Kalau penebang kayu membuka jalan dengan caranya yang lucu secara kekerasan ini, adalah pengail ikan juga menggunakan caranya pula yang aneh. Terdengar mulutnya mengeluh terus berteriak, aku berada di belakangmu, kutungan dahan yang berhamburan ini, memangnya sengaja kau ingin kepala ku bocor mendadak tubuhnya melejit jumpalitan di atas punggung kuda, joran di tangannya yang panjang itu mendempel sebatang pohon setinggi beberapa tombak, tubuhnya segera terayun seperti pemain akrobatik bermain ayunan, secara beruntun dia berjumpalitan turun naik ke depan, lekas sekali tubuhnya sudah melesat ke depan melampaui daerah yang berbahaya ini, sementara kudanya tetap mencongklang ke depan. Begitu dia menarik jorannya, di tengah udara diajumpalitan sekali lagi lalu melayang turun dan duduk tegak pula di punggung kudanya. Insan berkata lirih, joran itu adalah senjatanya yang ternama, benang pancingnya itu entah terbuat dari apa, punya daya tahan sekuat itu. Kau tahu siapa mereka tanya Cibok Sing? Entah, sahut insan, tapi waktu kecil pernah aku mendengar cerita ayah. Di pinggir sungai Wicui terdapat seorang pengail dan penebang kayu, mereka adalah tokoh pengasingan dari Bulim, ayah juga tidak tahu siapa nama mereka, mungkin kedua orang inilah. Wicui berada di Kamsiok yang mengalir masuk ke Siamse. Kalau mereka tinggal di pinggir Wicui, kalau penduduk Kamsiok pasti kelahiran Siamse. Untuk apa mereka berada di tempat nanjauh ini? Insan tertawa, katanya, mana aku bisa tahu tapi satu hal dapat kuduga. Hal apa? Kira-kira sebelum dua jam lagi, di tengah jalan nanti kita bakal ketemu dua orang kosan pula? Loh, dari mana kau bisa tahu? Kena tidak tebakanku, biarlah sebentar lagi kita buktikan, tunggu saja. Tan Ciyok Sing setengah percaya, tapi hatinya masih ragu-ragu, mereka terus melanjutkan perjalanan ke depan. Betul juga belum ada setengah jam, dari depan tampak mendatangi pula dua penunggang kuda. Penunggangnya adalah laki perempuan, usianya masih muda baru dua puluhan. Pakaian perlente kuda pun jempolan, yang laki-laki gagah dan tampan, yang perempuan ayu jelita. Diam-diam Tan Ciyok Sing memuji dalam hati. Kalau Tan Ciyok Sing memperhatikan mereka, mereka pun memperhatikan Tan Ciyok Sing. Waktu itu mereka sama berjalan di jalan raya, kuda kedua pihak juga dilarikan sesuka hati. Setelah jarak semakin dekat, kedua muda-mudi tampak memperlambat lari kudanya, setelah lewat di samping mereka ternyata tidak menunjukkan aksi apa-apa. Kira-kira dalam jarak sepanahan kemudian, terdengar laki-laki itu berkata lirih, harpa yang dipanggul pemuda itu kemungkinan adalah barang antik. Tergerak hati Tan Ciyok Sing, lekas dia tarik kendali memperlambat jalan kudanya, diam-diam dia pasang kuping mendengarkan percakapan mereka. Setelah meyakinkan lewakang ajaran Tio Tan Hang pendengaran kupingnya tajam luar biasa, dalam jarak seratus tangkah, meski orang bicara bisik-bisik juga sayup-sayup dapat didengarnya. Padahal jarak kedua pihak sekarang belum ada seratus langkah. Dari mana kau tahu tanya yang perempuan? Yang lelaki berkata, kota itu terbuat dari kayu cendana yang sudah berusia ribuan tahun, warnanya memang sudah butut dan luntur. Bagi yang tidak tahu mungkin disangka kayu busuk, bagi pecinta seni baru akan tahu bahwa kota itu betul-betul antik dan tak ternilai harganya. Coba kau pikir, kalau kotaknya saja sebagus itu maka harpa di dalamnya pasti lebih antik lagi. Jikalau rekaanku tidak meleset, kemungkinan yang berada di dalam kotak itu adalah Kyao Bwe Him peninggalan Coap Pah di jaman dinasti Tang Hang dulu. Harpa warisan keluarga Tan Cio Ksing ini memang Kyao Bwe Him, demikian pula kotak itu memang terbuat dari kayu cendana yang sudah ribuan tahun. Pemuda ini ternyata pandai menilai barang, seorang ahli barang-barang antik, diam-diam Tan Cio Ksing membatin. Perempuan itu tertawa, katanya, aku tahu maksudmu, bukankah kau ingin mendengar suara petikan harpa antik ini? Sayang kita harus menempuh perjalanan. Memang, ujar si pemuda, orang yang bisa memiliki harpa sebagus itu, pasti dia bukan orang sembarangan, sayang kita sedang bertugas, Tiada kesempatan berkenalan dengan dia, sampai di sini jarak mereka sudah lebih dari seratus langkah, pembicaraan selanjutnya sudah tidak terdengar lagi. Maka terdengarlah halunan tiupan suara seruling dari kejauhan, suaranya yang melengking tajam laksana pekek bangau di angkasa raya, lembut dan jernih laksana bergema di udara. Bayangan kedua orang itu sudah tidak kelihatan, tapi mereka masih mendengar halunan seruling nan merdu. Dapatlah diduga, karena mereka bicara soal harpa antik, maka timbul hasrat si pemuda meniup serulingnya, mungkin juga karena atas permintaan gadis seperjalanan itu. Tiupan seruling pemuda itu bagus bukan ucap pingsan bagus sekali. Pengetahuannya mengenai harpa, kurasa belum pernah kutemui seorang ahli seperti dia. Belajar harpa lebih sukar dari seruling, mungkin dia tidak berhasil belajar harpa lalu belajar meniup seruling. Sayang masing-masing pihak punya urusan sendiri, kalau tidak harpa dan seruling kalian dapat berpadu. Pengetahuan pemuda itu mengenai harpa cukup mengejutkanku, tapi kau pun mengejutkan aku pula. Adik San dari mana kau pernah belajar meramal? Kedua orang itu terhitung jago kosan tidak tanya L.N. San jago kosan itu luas artinya, beragam pula macamnya. Walau aku tidak tahu berapa tinggi rendah kungfu kedua orang ini, tapi aku yakin mereka memiliki kepandayan yang cukup baik. Tapi lepas dari soal kungfu, bahwa pemuda itu selayang pandang saja lantas mengenali kyao bwe himiliku ini dia sudah termasuk kosan dalam bidang ini. Adik San, kenapa setengah jam sebelumnya tadika sudah lantas dapat menduga bahwa kita bakal bertemu lagi dengan kedua orang kosan ini? Apakah kau tahu adanya peradatan yang dinamakan Pratsian Ingheik? Maaf pengetahuanku tentang peradatan terlalu cetek, apa itu Pratsian Ingheik? Itulah suatu upacara besar yang agung dan terhormat bagi penyambutan seorang tamu yang sering terjadi di kalangan Kangou. Cuon rumahnya kalau bukan ketua dari suatu pei, pang atau hwe, pasti seorang angkatan tua yang tersohor dan mulia. Tapi pamor sang tamu yang diundang adalah lebih terhormat dan kedudukannya lebih tinggi dari cuon rumah sendiri. Peradatan seperti ini kadangkala dinamakan Pratsian Soing Sempel Li, delapan dewa menyambut tamu tiga ratus li. Tan Chok Sing Manggut, katanya, oh, jadi delapan jago kosan yang pernah kita pergok kita dikiranya adalah delapan dewa yang diartikan dalam peradatan Pratsian Ingheik ini? Entah mereka mewakili tokoh besar mana untuk menyambut tamu agung ini? Betul, delapan orang ini adalah petugas yang menyambut tamu agung itu. Menurut peraturan mereka terbagi empat pasang dari tempat jauh untuk menyambut tamu. Kita sudah bertemu enam orang, kuduga masih ada dua lagi di belakang. Diam-diam Tan Chok Sing kaget, katanya, delapan orang ini semua adalah jago-jago kosan, lalu siapakah cuon rumahnya? Begini banyak jago kosan yang rela menjadi pembantunya? Kau salah. Delapan orang ini belum tentu pasti anak buah seng tuon rumah itu, apalagi kau artikan ditugaskan, itu tidak benar. Memangnya apa hubungan mereka dengan si tuon rumah? Kemungkinan mereka pun para tamu yang datang, demi menunjukkan rasa hormat dan mau memberi muka kepada si tuon rumah dan tamu yang harus disambut itu, maka mereka sukarlah menampilkan diri sebagai penyambut tamu. Adi San, banyak juga urusan yang kau ketahui, puji Tan Chok Sing. Bukan aku yang tahu banyak, semua ini kudengar dari cerita ayah. Dulu waktu aku berusia tiga tahun, di rumahku pernah juga terjadi keramaian adanya peradatan pasian inghek, delapan dewa menyambut tamu, ini. Tahun itu kakek merayakan ulang tahunnya yang ke-61, murid tertua Tio Tai Hiap Tio Tan Hang yaitu Cikal Bakal Tian San Pei Toh Tian Tok juga datang, Kim Tsu Che Chu juga pernah mewakili ayah menjadi salah satu dari delapan dewa itu menyambut. Kedatangannya. Sayang, waktu itu aku masih kecil, taunya hanya suka melihat keramaian. Likaliku sebenarnya dari tata kera itu baru ku ketahui dari cerita ayah setelah aku menanjak dewasa, sampai di sini mendadak dia cekikikan. Tan Chok Sing melongot, tanyanya, adik San, apa yang kau tertawakan? Tio Tai Hiap adalah famili yang lebih tua dua angkatan dari aku, kau adalah muridnya, jadi kau lebih tinggi seangkatan dari aku. Chiang Bun Jin Tian San Pei Toh Tian Tok adalah suhengmu. Kalau dahulu untuk menyambut kedatangan Toh Tian Tok, keluarga ku menggunakan upacara pasian inghek, padahal kau adalah sutainya, kedudukan setingkat. Sayang sekali waktu kau datang ke rumahku, waktunya tidak tepat, bukan saja tiada yang menyambutmu, malah hampir saja kau dihajar habis-habisan. Tan Chok Sing tertawa geli, katanya, masa aku dibanding Toh Suheng? Aku adalah murid penutup suhu, jauh sebelum aku berguru Toh Suheng sudah menjadi cikal bakal dari suatu perguruan besar. Untung peraturan Kang O memang cukup bebas dan menurut kondisi masing-masing, kalau tidak. Kalau tidak kenapa? Merah muka In San, tapi dia tidak mau bicara lagi. Ternyata dia berpikir begini, kalau harus menurut adat dan perbedaan angkatan, selanjutnya aku takkan boleh bergaul lagi dengan kau. Tan Chok Sing juga tidak mendesak lebih lanjut, dia diam saja sambil menunduk, seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Eh, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya In San tadi kau bilang delapan dewa menyambut tamu tiga ratus li? Dari KWI Lin sampai Lingke kira-kira dua ratus li, bila diteruskan memasuki daerah Olem, kira-kira memang mencapai tiga ratusan li. Oh, jadi maksudmu mau bilang bahwa si tuan rumah itu kemungkinan bertempat tinggal di KWI Lin? Aku hanya menduga saja. Tapi tokoh besar di KWI Lin yang setimpal menggunakan peradatan prasian inghe hanya itu Cuking Tian Lui tinggak saja. Aku tahu maksudmu. Daulu Lui tinggak membakar rumah lalu tinggal pergi, pasti ada sebabnya. Kini berita tersebar luas bahwa dia akan kembali, tapi kuduga kedatangannya kembali ke rumah ini pasti tidak ingin disiarkan. Kalau tidak buat apa dahulu dia harus menghilang secara misterius? Maka itu, mau tidak mau aku jadi curiga siapakah si tuan rumah ini, sungguh aku tidak habis mengerti. Besok juga kita tiba di KWI Lin, teka-teki ini pasti terjawab di sana. Di rundung berbagai pertanyaan itu kedua orang ini melanjutkan perjalanan, memang setelah kejadian prasian ini, selanjutnya mereka tidak pernah bertemu dengan jago kosan lagi. Kuda mereka lari kencang, kira-kira menjelang lohor hari kedua, kota KWI Lin yang megah dan paling tersohor di bilangan selatan ini sudah kelihatan di kejauhan. Sebelum matahari terbenam mereka sudah tiba di KWI Lin. Kata, Tan Chyok Sing, kita cari penginapan di luar pintu timur bagaimana? Rumahku dulu terletak di bawah Chit Sing Giam di luar pintu timur itu. Kau tidak usah tanya aku, kembali ke kota kelahiranmu, kau adalah tuan rumah, segalanya terserah kau yang mengatur. Tan Chyok Sing menemukan sebuah hotel kecil yang terletak di samping Hoa Kyo di luar pintu timur. Empat tahun yang lalu, setiap hari Tan Chyok Sing pasti lewat di depan hotel ini memanggul kepis, dia masih kenal baik pemilik hotel ini, tapi dia sudah tidak mengenalnya lagi. Maklum dulu dia hanyalah bocah kampung yang kecil dan berpakaian rombeng, sudah tentu pemilik hotel ini tak pernah memperhatikan dirinya. Dengan berseritawa pemilik hotel ini menyambut kedatangan mereka, Insan minta dua kamar yang berdampingan. Setelah makan malam, hari pun sudah petang. Tan Chyok Sing ajak Insan jalan-jalan ke Hoa Kyo, jembatan kembang, terus menuju ke Potosan. Chit Sing Giam terletak di kaki Potosan. Sementara rumah tinggalnya dulu berada di bawah Chit Sing Giam. Setiba diletak rumahnya dulu, tampak puing-puing rumahnya sudah tak karuan, rumput liar menjadikan halaman rumahnya semak-semak melukar. Menghadapi puing-puing rumahnya, terbayang dahulu kakeknya mengajarkan memetik harpa, tanpa terasa hati duka nestapa, tanpa kuasa air metu bercucuran. Dengan piluah Insan berkata lirih, rumahmu hancur, rumahku pun berantakan. Tapi kita masih bisa membangun lagi sebuah rumah, aku amat suka tempat ini, kelak kita bisa mendirikan pula sebuah rumah di tempat yang lama ini. Berdebur jantung Tan Chyok Sing, katanya, apa betul kau punya keinginan itu? Insan manggut-manggut. Baiklah kalau begitu, teriak Tan Chyok Sing tertawa, adik San, banyak terima kasih padamu. Terima kasih apa? Terima kasih bahwa kasudi membangun sebuah rumah pula bersamaku. Merah muka Insan selanjutnya dia bungkam. Patah tumbuh hilang berganti, yang lama rusak baru akan diganti yang baru, tak perlu kita terlalu berkeluh kesah di tempat ini. Baru saja dia hendak ajak pergi, tiba-tiba Insan berkata, eh, tempat aku berdiri ini, kenapa tanahnya terasa lunak? Waktu Tan Chyok Sing menyingkirkan pecahan genteng dan sisa kayu terbakar, tampak di situ, ada bekas-bekas galian. Setelah diperiksa dengan teliti, bekas-bekas galian itu ternyata ada beberapa tempat. Sejenak Tan Chyok Sing menepukur, katanya, agaknya dalam 2-3 hari yang lalu, ada orang pernah datang kemari. Waktu Insan membongkar tanah bekas galian, di dalamnya ternyata memang berlebang, agaknya setelah menggali tanah orang itu hanya mengurupnya dengan pecahan genteng dan sisa-sisa tanah di sekitarnya, supaya kelihatan tertutup saja, hatinya heran, katanya, orang itu menggali tanah di bekas puing-puing ini apa sih kerjanya? Sesaat pula Tan Chyok Sing berpikir, katanya kemudian, jelas dia sedang mencari kotak milik ayahmu itu, di dalam kotak itu tersimpan ajaran ilmu goloknya dan kiam buah karya suhuku. Buku pelajaran ilmu golok itu kan sudah kau kembalikan kepadaku. Tapi orang itu tidak tahu. Kalau begitu dia bukan utusan bangsa Chyok Sing itu keponakan keparat Chyok Sing itu pernah merebut kotak itu, dia akan tahu akan hal ini. Betul, kemungkinan. Rombongan orang lain. Kemungkinan mereka tidak tahu bahwa rumah ini aku sendiri yang membakarnya. Mereka kira aku ikut mati terbakar di dalam rumah. Kalau demikian, aku yakin mereka pasti akan datang pula. Karena mereka hanya menggali beberapa tempat ini, belum lagi membongkar puing-puing di dalam rumah itu. Marilah kita pergi ke pusara ayahmu dan kakekku, setelah kita memindahkan tulang belulang beliau, nanti kentongan ketiga kita kemari lagi, Chyok Sing sudah siapkan dua guci ukuran sedang untuk tempat abu. Betul, setelah selesai mengerjakan urusan ini, kembali dulu ke hotel. Kentongan ketiga nanti diam-diam kita kemari dan menunggu di sini. Aku ingin tahu siapa mereka. Hari sudah semakin gelap. Tan Chyok Sing mempercepat langkah membawa insan ke belakang gunung, di suatu tempat yang sepi dan sembunyi, sekelilingnya adalah batu karang yang berserakan. Kebetulan di tengah-tengah lingkaran batu-batu karang ini terdapat sebidang tanah datar dan kosong, hanya Chyok Sing saja yang tahu akan tempat ini. Kata Tan Chyok Sing, malam itu secara tergesa-gesa aku mengebumikan kakek dan ayahmu di tempat ini, tak lama kemudian lantas ku dengar temtai hiap dikejar oleh kawanan berandal. Hati sedih air mata pun bercucuran, insan berkata, kematian ayah terlalu mengenaskan, tapi aku tidak tahu. Baru sekarang aku dapat kemari bersembahyang. Tanto aku, banyak terima kasih padamu. Lebih menyedihkan lagi kakekmu ikut ajal karenanya. Jenazah mereka ku kebumikan di satu tempat, tapi aku ada memberi tanda, takkan bisa keliru, lalu dia memasuki sela-sela batu, lompat sana putar sini turun naik sekian lamanya, sembari jalan dia memberi petunjuk kepada insan, tak lama kemudian mereka pun tiba di tempat tujuan. Begitu tiba di tanah lapang, pandangan kedua orang seketika sama terkesima. Hari memang sudah petang, tapi mentari yang terbenam masih memancarkan sisa cahayanya, maka jelas sekali kelihatan di tanah lapang ini terdapat dua gundukan tanah sebagai kuburan. Tan Chiok Sing hampir tidak percaya pada apa yang disaksikan ini, lekas dia memburu maju serta melihat lebih jelas, ternyata betul kedua kuburan ini memang adalah pusara kakeknya dan ayah insan. Tan kedua pusara ini dibangun dan dipelihara baik sekali, di depannya malah dipasang batu nisan lagi, batu nisan di sebelah kiri bertuliskan pusara pendekar besar in HOU sementara batu nisan sebelah kanan berukir huruf-huruf pusara ahli harpatan HOUlu. Malam itu Tan Chiok Sing mengebumikan jenazah kedua orang secara sederhana tanpa layon pula, karena tergesa-gesa dia hanya memberi tanda tertentu saja terus melarikan diri. Tanda yang dibuat dulu sudah tiada, tapi kuburan di sini telah dibangun sebaik ini. Siapakah yang berhati sebaik ini, sudi membangun pusara ini? Memangnya aku sedang mimpi waktu dia gigit jari rasanya sakit, jelas ini bukan mimpi. Insan bertanya dengan suara lirih, nama Tan HOUlu yang terukir di atas nisan itu, apakah kakekmu? Ya, kakek menamakan dirinya Himang, Ki Harpa, tapi orang lain memanggilnya Sian Him, Dewa Harpa, tapi nama aslinya adalah HOUlu. Nama ini dipakai di waktu masih muda, jarang yang tahu akan nama ini. Aku pun tidak diberitahu. Suatu hari aku membalik buku pelajaran memetik harpa karya kakek, kulihat di atas buku ada terterecap namanya, setelah kutanyakan baru aku tahu itulah nama aslinya yang sudah lama tak terpakai. Kalau demikian, orang yang membangun pusara ini pasti adalah kawan dekat kakekmu. Betul, kalau tidak bisa tahu nama asli kakekku. Lalu siapa gerangan orang itu menurut rekaanmu? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu kakek punya seorang kenalan lama bernama KHUT. KHUT ini dulu pernah sekolaga bersama kakekmu di dalam pasukan GIIM Kun. Aku juga tahu akan orang ini, ayah pernah bicara tentang dia kepadaku. Tapi dia sudah lama menghilang dari kalangan Kangou. Tan Chiok Sing lantas ceritakan pertemuannya dengan KHUT di kedai minum serta pertolongan orang akan dirinya waktu dikeroyok Huan bersaudara. Sebetulnya dalam benaknya sudah membayangkan seseorang, tapi orang ini sejauh ini masih merupakan tanda tanya bagi sanuberinya, entah dia kawan atau lawan. Karena itu hal ini tidak ingin dia bicarakan dengan insan-insan berkata, semula aku sudah ingin memindah tulang belulang ayah kembali ke kampung halaman, tapi rumahku di Taitong terbakar habis. Syukur ada orang yang baik hati membangunkan pusara ini, biarlah beliau selanjutnya beristirahat selamanya di sini saja. Tanto aku, bagaimana menurut pendapatmu? Semasa hidup kakek senang tinggal di tempat ini, aku kembali hanya ingin memperbaiki pusaranya ini dan sembah yang saja. Lebih baik kalau kita tidak usah kesusah payah lagi. Sayang kita tidak tahu siapa orang itu, sukar kita menyampaikan terima kasih padanya, hal ini biar kita tunda dulu untuk membalas kebaikannya. Teringat ayah bunda sudah tiada, tanpa kuasa insan berlutut dan menyembah di depan pusara ayahnya serta menangis gerung-gerung. Ayah, ada satu hal perlu ku beritahu kepadamu, ibu sudah insaf dan mengakui kesalahannya dan kembali ke rumah keluarga In kita. Dia meninggal dalam pelukan putrimu, sayang jaraknya jauh, maka penguburan bersama kemari biar ku tunda untuk beberapa lama lagi. Tapi ayah, inilah kejadian yang menimbulkan penyesalan paling besar di masa hidupmu, kini segalanya sudah ku jelaskan, semoga di alam baka hatimu terhibur dan tentram, begitulah sambil terisak-isak insan memanjatkan doa kepada ayahnya. Tan Ciuq Sing tidak menangis, tapi rasa dukatakan terlampias meski dia menangis gerung-gerung. Dia berlutut di depan pusara kakeknya lalu harpa warisan dia keluarkan katanya, Kek, sebelum mengangkat, engkau mengajarkan Hong Ling San kepada ku, sekarang yayarlah ku petik lagu itu untuk kau dengar. Waktu itu hari sudah betul-betul petang, kaum pelancongan jelas sudah sama-sama pulang tak mungkin ada orang masih berada di sekitar situ. Maka Tan Ciuq Sing tidak perlu khawatir bila petikan harpanya didengar orang, setelah menyetem senarnya, mulailah dia memetik lagu Hong Ling San. Lagu bagian depan dari Hong Ling San adalah irama yang riang gembira, perasaan Tan Ciuq Sing diliputi rasa kenangan di masa kecilnya yang hidup senang, Maka pantulan irama harpanya seperti menggambarkan makna kebahagiaan keluarga, seolah-olah sekeluarga berkumpul menari menyanyi dengan sukaria sambil bertepuk dan bersorak. Insan yang masih sesenggulkan tanpa terasa menyekair matu serta mendengarkan dengan seksama. Dikala dia mendengarkan dengan penuh perhatian, dikala irama Hong Ling San hampir berganti nada, berusuk pendengaran, sehingga ritme-ritme Hong Ling San yang dibawakan oleh petikan harpa Tan Ciuq Sing menjadi kacau. Keruan Tan Ciuq Sing kaget, segera dia menghentikan mainannya. Terdengar suara seorang yang seperti dikenalnya berkata, Eh mungkin Tan Him Ang belum mati. Kecuali ki harpa itu siapa pula yang bisa memetik harpa sebagus ini? Seorang lagi berkata, para saudara Tok Liyong Pang ada yang menyaksikan sendiri kematian Him Ang, hal ini jelas takkan salah, suara orang ini juga seperti pernah didengarnya entah di mana. Orang ketiga malah membentak, siapa memetik harpa di sini, hayo lekas keluar, suaranya juga seperti sudah dikenal. Ternyata di hadapan mereka hanya tampak batu-batu gunung yang berserakan serta berlapis-lapis, hakikatnya mereka tidak tahu bila di antara sela-sela batu yang berserakan itu ada jalanan yang bisa tembus ke dalam, sudah tentu tak terbayang juga oleh mereka kalau di tengah batu berserakan itu berbeda pula keadaannya. Orang keempat terdengar berkata, kau bilang kuburan Tan Him Ang dan In Ha O U ada di sini, kenapa tidak kelihatan? Orang kelima menjawab, aku dengar dari mulut seorang sanak keluarga Lui, tapi dia juga tidak tahu letaknya yang tepat, dia hanya tahu berada di sekitar daerah ini. Suara kedua orang masih asing bagi pendengaran Tan Chok Sing. Orang yang bicara pertama tadi berkata pula, suara harpa kumandang dari arah sini maka pemetik harpa itu pasti ada di sekitar sini, hayo kita geledah. Seketika Tan Chok Sing teringat akan suara orang ini, serta mertamatannya mencorong membayangkan nafsu membunuh. Siapakah mereka tanya insan lirih? Tan Chok Sing berbisik di pinggir telinganya, musuh-musuh kita. Dua orang terakhir aku tidak tahu siapa dia. Yang bicara pertama tadi adalah Tidbi Pasyang Poh San, bersama Le Hong Tian, hari itu mereka menjebak dan membokong ayahmu di Cip Sing Giam. Tiga tahun lalu Le Hong Tian sudah mati di tangan Su Hu. Orang kedua adalah Tidbi Pasyang Poh San, murid murtad dari Sialin, gelarnya yang semula adalah Chiao Hong. Orang ketiga adalah kepala berandal yang pernah kulabrak di Ang Wapoh, bernama Fo Alathong, kuda putih milik Rang Lamli Hiap Cheong Bin Siu dulu pernah dibegah olehnya, belakangan berhasil ku rebut kembali. Terdengar orang keempat tadi membentak, ku suruh kau menunjuk jalan, kenapa masih berdiri saja? Dengan suara gemetar dan tergagap orang kelima menjawab, Tidbi Pancu, kau, ada yang tidak kau ketahui. Yang dipanggil Tidbi Pancu berkata, apa yang tidak ku ketahui? Menurut cerita orang tua dari keluarga Lui itu, Echuk Hing Tian pernah mengeluarkan perintah larangan, siapa berani merusak atau membongkar kuburan Inhao U dan Tan Him Ang, dia bersumpah akan membunuhnya. Siapa saja sebelum memperoleh izinnya dilarang berada di sekitar sini, kalau sampai diketahui kedua kaki orang itu akan dipatahkan. Jangan kata aku memang tidak tahu di mana letak kuburan itu, umpama tahu, aku, aku. Tidbi Pancu itu menjengek, kau tidak berani menunjukkan tempatnya kepada kami, begitu? Orang kelima itu menjawab takut-takut, kau orang tua tahu, Kepandaianku macam Cakarayam ini betapa berani mencari perkara kepada Echuk Hing Tian. Aku hanya bisa membawa kalian sampai di sini, kalau mau menggeledah dan mencari silakan cari sendiri. Aku belum menginjak lingkaran. Kuburan itu, berarti aku belum melanggar larangan Echuk Hing Tian. Gentong nasi, dan perati pangcu itu. Baiklah, kau tidak berani cari perkara pada Echuk Hing Tian, lekas kau kembali saja, tak perlu kau bantu kami. Aku justru ingin cari gara-gara pada Echuk Hing Tian. Hektometer, Echuk Hing Tian dan Trem Pakun telah membunuh engkohku, dendam sakit hati ini aku bersumpah akan membalasnya. Mendengar sampai di sini Tansiok Hing lantas paham, katanya lirih, orang keempat ini adalah pejabat pangcu baru dari Tok Liyong Pang. Pangcu yang lama bernama T. O. W. Waktu Temtai Hiap datang terlambat dalam perjanjiannya dengan ayahmu, dia terjebak dan dibokong oleh kawanan Tok Liyong Pang di Chit Sing Giam, waktu itu Yit Chuk Hing Tian bersama mereka. Kejadian lebih lanjut waktu itu tidak kusaksikan, tapi dari nadati pangcu yang satu ini, agaknya T. O. W. malah dibunuh oleh Echuk Hing Tian dan menolong Temtai Hiap. Echuk Hing Tian adalah pendekar besar yang dipercaya oleh ayah bundaku, kini kau dengar sendiri pembicaraan mereka, tentunya rasa curigaku terhadapnya tidak beralasan lagi lalu dia menambahkan pula. Jadi orang kelima pun sudah dapat diterka, dia penduduk setempat yang kebetulan kenal dengan seorang tua dulu membantu kerja di rumah keluarga Lui. Agaknya mereka mulai bergerak ke arah sini, demikian bisik insan batu-batu gunung berserakan di sini berlapis dan bersusun, tak ubahnya petin toh ciptaan cukat liang yang tersohor di jaman Semko dulu tanpa seorang petunjuk jalan yang tahu seluk-beluk daerah ini, untuk menemukan tempat ini kukira memakan waktu cukup lama, tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Terdengar Ti Pangcu itu berkata pula, Tan Him Ang jelas takkan hidup kembali dari liang kuburnya, tapi pemetik harpa pasti punya sangkut paut yang ngerat dengan Tan Him Ang itu, kalau tidak salah terkaanku, tadi dia sedang memetik harpa di depan pusara Tan Him Ang. Kononit Cuking Tian sudah pulang ke KW Ilin secara diam-diam, aku terima kabar dari rumah keluarga liang, yakin kabar ini tidak akan salah, demikian timbrung Tici Yang Sian Su. Foalat Hang ikut menyeletuk, kalau orang itu memetik harpa di depan kuburan Tan Him Ang, dia bisa menemukan letak kuburan itu, maka dia pasti tahu di mana sekarang It Cuking Tian menyembunyikan diri. Betul, ucap Ti Pangcu, maka itu kita harus bekuk dulu bocah itu. Sayang tadi kita keburu nafsu, sekarang bocah itu tak berani memetik harpanya lagi, demikian kata Tici Yang Sian Su. Aku punya akal untuk memancingnya keluar, demikian timbrung Sian Po San. Kembali dia petik senar gitarnya. Suara gitar ini menusuk telinga dan tidak enak didengar, kontan insan merasa hati tidak karuan rasanya seakan-akan sukmanya hendak tersedot keluar dari laganya. Karuan dia kaget, lekas mengerahkan lewekang serta menghimpun semangat, katanya, kenapa petikan gitar orang ini begini jelek. Karena Tan Ciuok Sing meyakinkan lewekang ajaran Tio Tan Hang maka dia tidak merasa apa-apa, katanya, inilah ilmu tunggal dari gitar besi, waktu berhadapan dengan musuh, dengan petikan gitarnya itu dia berusaha menggoyahkan pikiran dan meruntuhkan semangat lawan. Tapi kepandaian dari aliran sesat ini, asal kau sendiri. Menenangkan hati dan pikiran, anggap saja tidak mendengarnya, dia tidak akan memengaruhi dirimu. Walau demikian, amat menyebalkan juga, kata insan memang tidak boleh dibiarkan, demikian kata Tan Ciuok. Sing, beruntung musuh datang sendiri, memangnya kita harus biarkan mereka lari? Marilah kau ikut aku, kita berputar dari arah lain mencegat jalan mundur mereka, lalu disergap sebelum mereka siaga, mereka lalu menggermat keluar dari arah belakang melalui semak dan selah batu terus berputar satu lingkaran, kini keempat gembong iblis ini sudah berada di depan mereka, walau kepala mereka celingukan kian kemari, tapi masih belum juga menemukan jejak mereka. Adalah laki-laki penunjuk jalan tadi masih ragu-ragu berdiri di tempatnya, mundur maju susah dia mengambil keputusan. Dia tahu Ti Pang Cu sudah marah, tapi dia juga tidak berani melanggar larangan It Chu King Tian, terpaksa dia tetap berdiri saja di kejauhan, maka waktu Tan dan In berdua muncul, dia lantas melihatnya lebih dulu. Karuan laki-laki ini amat kaget, tanpa sadar mendadak dia menjerit. Insan lebih cermat, segera dia pikir hendak menawan laki-laki ini untuk dimintai keterangannya, lekas dia mencentikan jari menimpuk sekeping uang. Kepandaian orang ini jelas amat rendah, mana dia mampu menghindar dari serangan senjata gelap insan. Belum lagi mulutnya terkatuk, hiat sonnya telah tersambit telak, kontan dia jatuh terus menggelundung ke bawah sana. Tapi jeritannya tadi telah mengundang perhatian keempat gembong iblis itu, serempak mereka menoleh dengan kaget. Fo'alat Hang kepala berandal itu segera mengenali Tan Chyok Sing bentaknya, bagus sekali, kiranya kau bocah ini. Tan Chyok Sing kenal siang posan tapi sebaliknya dia tidak kenal Chyok Sing, tanyanya kepada Fo'alat Hang, siapa bocah ini? Bocah yang merebut kuda putihku diangwapoh itu, sahut Fo'alat Hang. Agaknya peristiwa itu sudah diceritakan kepada teman-temannya ini. Diam-diam siang posan kaget, tapi mulutnya bergelak tawa, katanya, tapi kebetulan malah dia kemari, sekarang dia tidak membawa kuda, jangan harap dia bisa lolos dari tangan kita. Insan tertawa dingin, katanya, apa betul kuda putih itu milikmu? Tidak tahu malu. Hihi, kau takut kami melarikan diri, sebaliknya kami yang khawatir kau melarikan diri. Ternyata Ti Chiang Sian Su juga sudah mengenali Tan Chyok Sing, tiga tahun yang lalu perjalanan Tan Chyok Sing menuju ke Chyok Lin, pernah dia kebentur Raja Golok Ie Chun Hang yang membentuk barisan golok mengepung Hekpek Moko. Seperti diketahui Ti Chiang Sian Su ini adalah pembantu Ie Chun Hang yang paling diandalkan, tapi kejadian sudah tiga tahun yang lampau, kini Tan Chyok Sing sudah dewasa, pakaiannya pun tidak sebutut dulu, tapi dia memperhatikan harpa antik yang digendong Tan Chyok Sing, maka segera dia mengenalnya. Begitu mengenali dia, Ti Chiang Sian Su seperti ketiban rejeki nomplok, serunya tertawa riang, Tuhan memang maha pemurah, agaknya kita bakal diberi hadiah barang pusaka. Ti Pangcu bertanya, masakah bocah ini membawa pusaka apa? Dia membawa golok in hau, bukan mustahil buku pelajaran ilmu goloknya itu juga berada padanya. Dan lagi harpa kuno yang digendongnya itu, menurut apa yang ku ketahui, dulu Hekpek Moko juga pernah mengincarnya. Benda yang dapat menarik perhatian Hekpek Moko, dapatlah dibayangkan pasti barang pusaka yang berharga. Siang Poh San berpikir sejenak, katanya kemudian, Tan Him Ang memang punya seorang cucu, setelah Tan Him Ang mati, jejaknya menghilang entah kemana. Kalau kuburan Tan Him Ang ada di sini, bocah ini membawa harpanya pula, kebetulan tadi memetik lagu pula di depan kuburannya, mungkin dia inilah cucunya itu. Lalu apa pula yang kita tunggu, seruti Pangcu, hayo bekuk bocah ini, lalu beramai mereka memburu ke bawah, jarak mereka semakin dekat. Tici Yang Sian Su berlari paling depan, tongkat besinya sebesar mulut mangkok itu lantas diayunya sambil menghardik, anak bagus, lekas serahkan golok pusaka milik In Hao, nanti jiwamu kuampuni, tongkatnya itu segera menjojoh ke dadatan Siok Sing. Jangan kau salah mencari orang, tukas Insan tertawa, golok intai hiap berada padaku. Tapi, aku tak boleh serahkan padamu. Insan masih berpakaian laki-laki, dasar goblok dan kasar Tici Yang Sian Su masih belum dapat membedakan dirinya, bentaknya, siapa kau? Hektometer, hektometer, peduli siapa kau, golok berada di tanganmu, lekas serahkan, kalau tidak kusikat nyawamu. Bicara memang gampang, coba saja kalau mampu, tantang Insan tertawa. Tici Yang Sian Su memang hwasyo buah siang suka membunuh korbannya, karuan dia berjingkrak gusar, segera dia menubruk maju seraya mengayun tongkat terus mengempelang ke batok kepala Insan Siang Po San lebih hati-hati, lekas dia berteriak, Tici Yang Su Heng, jangan kau membunuhnya, kulihat anak perempuan ini punya asal-usul, kiranya dia sudah tahu akan samaran Insan belum habis dia bicara mendadak, dilihatnya dua larik cahaya pelangi melambung bersama. Ternyata khawatir Insan kecundang tanpa berjanji Tan Ciu Oksing berebut maju hendak bantu menangkis lawan. Bentaknya, kalian maju bersama saja, berapa jumlah kalian, kita tetap akan bersatu padu. Karena dia harus bergabung dengan Insan, maka dia memberi suara dulu supaya tidak melanggar aturan Kangou. Ti Pangcu tertawa besar, katanya, dua bocah yang masih berbau bawang juga berani ugal-ugalan di hadapanku, di akhirat tongkat bajati Ciyang Sian Su seberat enam puluhan kati itu sudah lebih dari cukup untuk menghancur leburkan kedua bocah ingusan ini. Tak nyana akibatnya justru jauh berada di luar perhitungannya. Dalam sekejap itu sebelum perkataan Ti Pangcu lenyap suaranya, terdengar dering-nyaring benturan senjata keras, kembang api pun berpijar. Terdengar Insan berkata dengan tertawa, golok pusaka tidak akan kuberikan, biarlah kau rasakan dulu keliahayan pedang pusaka ini, asal kau mampu boleh kau mengambilnya dari tanganku. Walau Ti Ciyang Sian Su jago kosen yang memperoleh ajaran mumi dari Xiaolin, betapapun dia takkan kuat menghadapi perbawa gabungan permainan sepasang pedang. Di tengah pijaran kembang api, tampak dia tergetar mundur beberapa langkah, waktu menunduk dilihatnya tongkatnya tergores dan gumpil sedikit. Kalau Ti Ciyang Sian Su gusar, kaget dan malu, Tan dan In juga sama-sama terkejut. Maklum pedang pusaka mereka mampu mengiris besi seperti merajang sayur, kalau tenaga dalam Ti Ciyang Sian Su tidak lebih unggul dari mereka, tongkatnya itu pasti sudah kutung. Telapak tangan Insan kesemutan dan linu, pikirnya, masih ada tiga gembong iblis belum lagi terjun ke arna, mungkin aku takkan kuat melawan secara kekerasan. Ti Pang Cu berada di belakang Ti Ciyang Sian Su, melihat kesudahan gebrak pertama ini dia pun terkejut, sekali timpuk dia lepaskan tiga batang Tok Liyong Cui. Sebagai adik kandung Ti Ou, Pang Cu terdahulu dan pendiri Tok Liyong Pang, dia bernama Ti Kong, tapi kepandainya ternyata jauh lebih tinggi dari Seng Nung Koh. Tiga batang Tok Liyong Cui yang meluncur datang ini ternyata membawa kesiurangin yang berbawa mis memualkan. Tan Ciyok Sing Gusar, serunya, senjata rahasia yang ganas, kami tidak mau, nih ku kembalikan, begitu siang kiam hapik, jalan pikiran dan maksud hati mereka cocok satu sama yang lain, serempak mereka sama mengembangkan jurus hinghun to an hong, di bawah libatan dua larik pelangi yang menggulung dan menolak, ketiga batang Tok Liyong Cui itu seketika patah jadi enam potong, celaka adalah keenam potongan senjata rahasia ini diritul kembali ke arah pemiliknya. Karuan kejut Ti Hong bukan main, lekas dia menjatuhkan diri sambil menggelundung ke sana beberapa tombak. Meski keadaannya amat lucu dan mengenaskan, tapi masih untung karena tidak terluka oleh senjata rahasia sendiri. Permainan pedang Tan Chok Sing memang amat menakjubkan, tenaga yang dikerahkan juga diperhitungkan, begitu tiga senjata yang diritul balik itu jatuh di tanah, sisa lagi kutungan yang lain tiba-tiba terbang memelok di tengah udara, mendadak melesat ke muka Ti Chi Yang Sian Su. Lekas Ti Chi Yang Sian Su menyembunyikan kepala sambil mengkerat leher seperti bulus, berbareng tongkat dia angkat tegak berdiri, tering, tering, iring ketiga kutungan senjata rahasia itu beruntun dapat ditangkisnya jatuh. Tak urung hidungnya mengendus bawa mis, hampir saja dia tumpah-tumpah, keringat dingin membasai jubahnya. Sesuai dengan namanya Tok Leong Pang ternyata pandai menggunakan racun, sebagai Pang Cu maka senjata rahasia yang dipergunakan Ti Hong ternyata dilungur racun jahat, Tok Leong Cui-nya ini malah dilumuri tujuh jenis racun yang jahat. Baru saja pertempuran dimulai, Siang Po-san yang cukup cerdik tak mau terjun langsung ke Arna, di luar kalangan segera dia memetik gitarnya, suaranya yang jelek dan menusuk perasaan ini memang maksudnya hendak mengamburkan pertahanan lawan. Lue Kang Chiok Sing tinggi, dia mahir teori musik menguasai permainan, keadaannya masih baik, tapi lain dengan insan, dia sudah hampir tidak kuat lagi, hatinya menjadi kalut. Sehingga permainan Siang Kiam Hapik terganggu dan kurang serasi, menunjukkan beberapa titik kelemahan, kembali senjata rahasia Ti Hong menyusul masuk ke dalam lingkaran, kali ini dia menempuk dengan tiga batang paku penembus tulang. Dengan jurus Hong Chiok Kepin Pek Hang Kiam menggaris ke tengah udara, ketiga paku beracun itu seketika hancur berhamburan di tengah pelintiran cahaya pedang. Tapi permainannya ini hanya membantu insan menangkis senjata rahasia, sehingga gerakan pedang insan tak bisa kerjasama dengan baik. Kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh Siang. Poh San, lekas gitarnya diayun membelah ke tengah sehingga kedua orang ini dipisahkan. Serempak Ti Chiang Sian Su dan Fu Alat Hang menyergap maju dari kiri kanan, yang dicecar adalah insan seret pedang Tan Chiok Sing menusuk ke sana, tapi pedangnya tertangkis oleh gitar Siang Poh San. Karena terganggu oleh suara gitar sehingga pikiran kacau permainan insan pun ikut terganggu. Untung Tan Chiok Sing cukup siaga dan bertindak tepat, mendadak dia melancarkan dua jurus permainan pedang dari ajaran Bubing Kiam Hoat untuk menambah lobang kelemahan yang diperlihatkan insan adik San, jangan hiraukan suara gitarnya, Tan Chiok Sing memperingatkan. Tapi insan sendiri memang belum punya ketenangan itu, tak mungkin tak mendengarnya, meski dia sudah berusaha, tapi suara senar gitar yang jelek itu justru menyusup ke telinganya. Melihat gelagat yang tidak menguntungkan ini, Chiok Sing membatin, sayang aku tidak bisa memetik harpa di waktu melayani musuh, kalau tidak tentu bisa ku pecahkan irama petikan gitar gembong iblis ini. Bubing Kiam Hoat memang hebat, tapi perbawahnya jelas tidak sehebat Siang Kiam Hapik. Karena pikiran insan tak terpusatkan, dalam gebrak sepuluh jurus, ada dua tiga jurus permainan mereka pasti tidak serasi, itu berarti seperti mereka bertempur secara individu. Untuk sementara mungkin tidak jadi soal bagi Tan Chiok Sing, malah sering membantu insan, tapi kalau pertempuran ini berkepanjangan, jelas pihaknya pasti akan kecundang. Manusia umumnya timbul akalnya dikala kepepet atau di saat gugup, mendadak tergerak pikiran Tan Chiok Sing, aku tidak bisa memetik harpa, tapi kan bisa juga mengganggu nada dan nada permainan gitar orang, segera dia mulai bersiul, siulan yang dilandasi tenaga dalam ini ternyata bisa berbunyi panjang dan naik turun sesuai lagu yang dia bawakan. Usahanya memang berhasil, petikan gitar Siang Poh San menjadi kacau, karuan dia kaget. Tapi insan justru terbangkit semangatnya, perbawa Siang Kiam Hapik seketika berlipat ganda pula, bukan saja pulih seperti semula malah jauh melebih sebelumnya. Seperti diketahui permainan Siang Kiam Hapik ini hakikatnya tidak menggunakan gerak permainan yang ada tata laksananya, tapi disesuaikan gaya pedang, bergerak secara wajar dan serasi sehingga kedua pedang cocok dan ketat tanpa lubang sedikitpun. Dasar otaknya encertan Siok Sing lebih berbakat lagi, permainannya lebih berkembang dan penuh variasi, bergerak sesuai kebutuhan dan dapat berubah mengikuti situasi, sehingga inti Sari Bu Bing Kiam Hoat dapat diakembangkan dengan sempurna. Sementara, En San tetap menggunakan ilmu pedang yang pernah dia pelajari, menurut teori ilmu pedang maju-mundur secara teratur. Tidak lama kemudian cahaya pedang seperti meledak semakin besar dan luas sarna lingkungannya, dari pihak yang diserang kini berbalik dan musuh dicecarnya di bawah angin. Tiga lawan tangguh ini lama-kelamaan didesak mundur. Tongkat besar di tangan T. Chiang Sian Su berdiri tegak terus jempalitan badan, dengan jurus naga hitam melilit pohon, ujung tongkatnya mendadak menggulung balik, tujuannya menyapu kedua kaki En San mendadak En San melejit mumbul setinggi satu tombak lebih, di mana sinar pedang berkelebat, tau-tau pundak kiri T. Chiang Sian Su sudah terluka, jubah wasionya yang memang merah semakin merah dan basah oleh darah yang merembes keluar. Tapi tusukan pedang yang melukai pundaknya ini bukan serangan En San dikala tubuh En San melambung ke udara, gerak pedang Chiok Sing yang belakangan tapi tibanya lebih dulu, mendadak dari posisi yang tak terduga menusuk tiba. Perhatian T. Chiang ditujukan kepada En San yang menukik dari atas, sungguh tak pernah diduganya bahwa Tan Chiok Sing mendadak menyerang tiba pula, untung gitar siang posan segera mengeruk tiba sehingga gerakan pedang itu sedikit terhalang, kalau tidak tulang pundaknya pasti sudah tertusuk patah, betapapun tinggi ilmu silatnya akan punah seketika. Di tengah udara En San menggunakan gerakan burung darah jumpalitan. Fo'alat Hang yang berada di samping T. Chiang Sian Su belum lagi sempat menyingkir, tusukan pedang En San dengan jurus naga Kik Ting Hang tahu-tahu sudah menuding tenggorokannya. Ternyata secara refleks mereka telah berganti posisi dan merubah kedudukan untuk menyerang musuh yang berbeda, inilah salah satu jurus liahai dan menunggal dari siang kiam hapik itu. Pada detik-detik antara hidup dan mati, dikala lemaut sudah mengancam ini, jelas Fo'alat Hang takkan mampu berkelit lagi, terpaksa dia nekat dan tidak hiraukan keselamatan lagi melancarkan ilmu Ta'i Chui Pit, dengan tangan kosong dia menangkis pedang secara keras, keras dua jari Fo'alat Hang tertabas buntung. Tapi En San sendiri juga tergentak mundur dua langkah. Untung perlawanan Fo'alat Hang yang nekat secara keras ini sehingga kedua tangannya tidak putus tertabas pedang. Lue Kang Fo'alat Hang cukup tangguh, tapi dia tak kuat juga menahan rasa kesakitan karena dua jari kutung, kontan dia menjerit sekeras-kerasnya terus putar tubuh melarikan diri. Bahwa tulang pundaknya nyaris tertusuk patah, karuan keringat dingin gemerobios, sudah tentu T. Chiang Sian Su menjadi keder dan tak berani bertempur lebih lama. Mau lari kemana, bentak Tan Chiok Sing, sinar pedangnya bagai selarik lembayung terus menusuk ke sana. Lekas yang posan angkat gitarnya menangkis, tapi Cheng Bing Kiam Min San juga menusuk tiba, begitu siang kiam berpadu, perbawanya berlipat ganda. Gitar siang posan dibuat dari besi baja yang mengandung sumberani, tapi terserang sepasang pedang pusaka ini mana kuat menahannya, di tengah suara gaduh yang memekak telinga, perut gitar yang gelembung kosong itu tahu-tahu sudah tergores lubang panjang. Baru saja Tan Chiok Sing hendak menambai, dengan serangan mematikan, tak nyana di tengah dering beradunya benda keras terdengar pula selingan suara mencepret, mendadak bintik sinar bintang gemerdet, seperti diketahui dalam perut gitar siang posan yang kosong ini di dalamnya ada dipasang alat-alat rahasia untuk menyimpan senjata rahasia, bila menghadapi bahaya sekali dia tekan tombol, senjata rahasia di dalam perut gitar akan segera menyambar keluar. Demikian pula sekarang ini, siang posan menggunakan serumpun BW Ehoa Ciam selembut bulu kebau, disusul tujuh batang cukut ting yang dilumuri racun. Karuan Tan Chiok Sing kaget, teriaknya, selaka, lekas dia menolak ke depan menggunakan tenaga lunak mendorong pergi insan untung Tan Chiok Sing memperoleh ajaran lewekang Tio Tan Hong, ilmu pedang juga memperoleh ajaran murni, meski latihannya baru tiga tahun tapi taraf latihannya. Sudah cukup hebat, reaksinya cekatan lagi, dalam sedetik itu sebelah tangan mendorong Nen San, lengan bajunya sekaligus mengebut pula menggulung jarum-jarum lembut yang menyerang datang. Pek Hang Kiam di tangan kanan dengan jurus Hing Hun Toan Hang merontokkan lima paku penebus tulang, lalu jari tangan kiri menjentik, kreng paku keempat ditutulnya kembali. Padahal Tan Chiok Sing sudah kerahkan segala kemampuannya, tak urung paku ketujuh masih lolos juga dari penjagaannya, untung dia lekas menunduk sehingga paku beracun itu meluncur lewat hampir menyerempet jidatnya. Dengan gusar Chiok Sing kebutkan pula lengan bajunya, jarum-jarum yang di jaringnya ini dia persembahkan kembali kepada pemiliknya. Padahal siang posan melesat beberapa tombak jauhnya, jarum-jarum lembut itu terang tak mampu melukainya lagi, celaka adalah Tok Liyong Pang Pangcu yang sejak tadi membantu dari luar kalangan dengan serangan senjata rahasia beracun tiba-tiba menjerit kesakitan. Ternyata paku ke-enam yang dijentik balik oleh Tan Chiok Sing sasarannya adalah Tok Liyong Pangcu yang main licik membokong dengan senjata rahasia beracun. Paku beracun itu sebenarnya melesat balik mengincar tai yang hiat di pelipisnya. Perubahan yang tak pernah diduga ini, karuan membuat Tihong berjingkrak kaget seperti disengat kala, padahal dia cukup tangguh dalam permainan senjata rahasia, tapi toh tak kuasa berkelit lagi, untung karena berjingkrak kaget ini sasaran tai yang hiat tidak terkena telak, tapi paku beracun itu tak urung amblas ke dalam pundaknya. Tihong adalah ahli pengguna racun, karena terluka oleh paku beracun ini, bukan saja sakit tapi arwah serasa terbang ke awan-awan, lekas dia berkauh minta obat pemunah kepada siang posan, siang posan membentak, lekas lari. Nanti ku beri obat di bawah gunung. Tan Chiok Sing tidak mengejar, lekas dia memburu ke samping insan, dilihatnya insan pucat pasi wajahnya, tanyanya gugup dan khawatir, apakah kau tidak terluka? Sungguh kebetulan, paku itu meruntuhkan tusuk kondahiku, untung tidak sampai luka. Sayang aku kurang cekatan, hingga musuh lari semuanya. Untung sebelumnya kau sudah mebekuk seorang tawanan. Sekarang kita bisa mengompres tawanan itu, demikian kata Tan Chiok Sing. Tak nyana, tawanan yang tertutup hiatonya oleh timpukan metu uang. Nen San sudah lenyap setelah tertimpuk metu uang tadi. Orang itu jatuh menggelundung ke bawah lereng sana, semak rumput tampak tertindih dan awut-awutan, ceceran darah juga tampak di antara daun-daun pohon kecil yang tumbuh di sekitar situ. Mungkin waktu tubuhnya menggelundung ke bawah badannya terluka oleh benturan batu-batu gunung yang runcing sehingga mengeluarkan darah. Chiok Sing berdua mengikuti jejak ceceran darah menginjak semak belukar, tapi bayangan orang itu tetap tidak kelihatan, tapi mereka belum putus asa, daerah sekitarnya mereka obrak-abrik hingga ke bawah gunung, bayangan tawanan itu tetap tidak kelihatan. Aneh, jelas siat suplemasnya tadi tertutup oleh timpukan metu uangku. Ilmu tutup jalan darah tunggalku ini, baru akan bebas setelah 12 jam berselang. Dalam waktu sesingkat ini, jelas dia takkan bisa bergerak. Orang itu hanya menunjuk jalan keempat gembong iblis itu, kepandainya rendah, jelas tak mungkin mampu membebaskan sendiri tutukan hiat sonnya itu. Umpama ada yang menolongnya, orang itu pasti mahir menggunakan ilmu tutup dari keluarga ku. Kalau tidak kecuali dia jago silat kosan dari bulim, lukangnya sudah mencapai taraf tinggi, dengan tenaga murni dia bisa bantu menjebol tutukan hiatu itu. Em, aneh sekali. Sembari bicara mereka berjalan balik ke kota, tanpa terasa mereka sudah tiba di Hoa Kyo, tampak sinar pelita sudah terpasang di empat penjuru kota, bulan sabit tampak bergantung di Cakrawala. Setiba mereka di hotel, pemilik hotel segera memburu maju menyambut mereka dengan seri tawa lebar, katanya, Aku memang sedang mengharap siangkong berdua lekas pulang. Temanku ingin melihat pemandangan potosan nan permai, maka aku menemaninya, sayang hari sudah petang, kita tak sempat melancong ke Cip Sing Giam, terpaksa besok saja maaf bikin kau lama menunggu kami. Pemilik hotel tidak hiraukan keterangan ini, katanya, sayang kalian terlambat pulang, baru saja ada dua orang teman kalian kemari. Cio Sing kaget, pikirnya, baru saja aku tiba di KW Ilin, dari mana datangnya orang bisa mencariku? Siapa yang punya berita secepat ini? Siapakah kedua orang itu? Begitu masuk kota aku lantas menginap di sini, tiada teman yang ku beritahu, dari mana mereka bisa tahu aku menginap di sini? Apa tidak keliru mereka mencari orang? Tanya Tan Cio Sing. Tidak mungkin salah, sahup pemilik hotel, mereka menggambarkan wajah, usia dan kuda tunggangan kalian, demikian kotak panjang yang dibawah Tan Kong Cu, setiap hal dapat dilukiskan dengan jelas, yakin dia pasti teman kalian. Tentang dari mana mereka bisa tahu kalian tinggal di sini, wah aku tidak bisa menjelaskan. Sudah panjang lebar kau bicara, kenapa tidakkah sebut siapa nama mereka? Sudah ku tanya mereka, mereka bilang bila Siang Kong berdua kembali, asal kau katakan kedatangan kami, dia akan tahu siapa kami, berarti kedua orang itu tidak mau menyebut atau meninggalkan namanya. Baiklah, coba kau terangkan, berapa usia mereka, bagaimana pula tampangnya tanya insan yang datang pemuda dan pemudi, usianya kira-kira sebaya dengan kalian. Pakainya cukup perlente, agaknya keturunan dari orang berada, ternyata pemuda yang berpakaian perlente ini ringan tangan untuk mencari tahu diri Tan Cioxing berdua dia sudah menyogok 10 tahil perak kepada pemilik hotel ini. Tiba-tiba Tan Cioxing ingat sesuatu tanyanya, apakah pemuda itu ada membawa sebatang seruling? Betul, sahup pemilik hotel, selama ini belum pernah kulihat seruling sebagus itu. Waktu bicara dia memang memegang dan mengelus serulingnya itu. Jadi sudah jelas, bahwa kedua orang itu adalah teman kalian bukan? Belum lama berselang kami memang pernah melihatnya, tapi belum menjadi kawan karib. Mereka tidak menyebut nama, apakah meninggalkan alamat? Supaya kami pergi menyambangi mereka? Tadi bicaraku belum selesai, karena kalian belum kembali, mereka tampak agak kecewa. Pemuda itu pinjam pinsil dan minta kertas kepadaku, dia ada meninggalkan sepucuk surat. Aku tidak berani membukanya, mungkin dalam suratnya ada meninggalkan pesan. Setelah menerima sampul surat Tan Cioxing berkata, baiklah, terima kasih akan bantuanmu melayani temanku. Kupikir besok saja aku balas menyambangi mereka, malam ini kami ingin tidur sepuasnya, jikalau ada orang mencari kami. Jangan katakan bahwa aku ada di sini, lalu dia persen sekeping uang perak nilainya kurang lebih 10 tahil. Sekembali dalam kamar Tan Cioxing berkata, kedua orang itu, kemungkinan adalah dua orang terakhir dari delapan pasien yang bertemu kita di tengah jalan kemarin. Insan mengangguk, katanya, betul, kedua orang itu pemuda-pemudi, Seng pemuda membawa seruling. Mungkin karena ingin menikmati petikan harpamu maka dia ingin berkenalan dengan kau, apa kau ingin menyambangi mereka? Coba periksa dulu apa yang dia tulis dalam surat ini, demikian kata Tan Cioxing. Waktu dia buka surat itu, di dalamnya menyatakan kekagumannya terhadap Tan Cioxing berdua serta mohon berkenalan, dan dijanjikan supaya tiga hari yang akan datang bertemu di Lian Hoa Hang bersama-sama menikmati matahari terbit. Surat ini tertanda nama K.L.M.W. Di bagian bawahnya ditambahkan pula pesan yang berbunyi, orang yang ingin saudara temui, di puncak Lian Hoa Hang akan Anda temukan pula. Harap dimaklumi, setelah membaca tulisan tambahan ini, seketika Tan Cioxing melenggong. Loh, kenapa kau melongo malah tanya Insan segera Tan Cioxing menyerahkan surat itu padanya? Katanya, lihatlah sendiri, bukan kahamatan eh? Em, gaya tulisannya memang bagus. Betul tidak? Dia ingin bersahabat dengan kau. Aku sih tidak perhatikan tulisannya, yang ku herankan adalah dari mana dia bisa tahu siapa yang akan ku cari? Apa kau pernah mendengar nama K.L.M.W. itu? Insan geleng-geleng, katanya, waktu ayah masih hidup, banyak juga tokoh-tokoh silat yang pernah dia sebutkan padaku, tapi orang shikik ini usianya kira-kira sebaya. Dengan kita, ayah pasti tak pernah memberitahu, bagaimana aku tahu asal-usulnya. Tapi dari nada surat ini dapat disimpulkan bahwa dia sudah tahu siapa kau adanya, dia pun tahu siapa orang yang hendak kau temui. Tapi aku duga yang dimaksud kalau bukan Ip Cuking Tianlui Tinggak, pasti trempakun. Apakah Lian Ho Ahang jauh dari sini? Lian Ho Ahang adalah gunung yang kenamaan di daerah Yang Siok, tak ubahnya Tok Siutong yang kenamaan di daerah K.W. Ilin. Yang Siok tiada seratus li dari K.W. Ilin, kuda lari cepat dapat ditempuh satu hari pulang pergi. Dari surat ini dapat kusimpulkan bahwa Lui Tai Hiap dan Tem Siok Siok mungkin berada dan bertemu di Lian Ho Ahang, jadi bukan mengadakan pertemuan di K.W. Ilin. Menurut pendapatmu, apakah suratnya ini dapat dipercaya? K.L.M. Li adalah salah satu dari prasian yang kemarin kita temukan di tengah jalan itu, hal ini sudah dapat dipastikan. Bahwa dia mengundangmu ke Lian Ho Ahang, mungkin akan ada pertemuan besar di Lian Ho Ahang. Jadi bolahlah diduga kalau Cuking Tianlui Tai Hiap dan Kim C.T.C. yang tempat kun pasti hadir dalam pertemuan besar ini. Betul, prasian yang kita temui di tengah jalan itu semuanya adalah jago-jago silat yang jarang kita temui di Kangong, maka dapatlah dibayangkan bahwa tuan rumahnya pasti adalah tokoh besar yang tersohor pula. Hanya tokoh besar yang mampu mengerahkan peradatan prasian inghek baru setimpal mengundang kehadiran Trem Tai Hiap dan Lui Tai Hiap dalam pertemuan besar yang akan datang itu. Bukan mustahil Lui Tai Hiap adalah tuan rumahnya, baiklah, undangan ini akanku terima dan aku pasti hadir dalam pertemuan itu. Untung yang syok tidak jauh dari sini, hari terakhir baru kita berangkat juga belum terlambat. Malam ini kita tetap bekerja sesuai rencana semula, menyelidiki. Siapakah yang membongkar puing-puing rumahku dulu? Mumpung masih ada sisa waktu dua jam, marilah kita menghimpun semangat dan tenaga. Insan segera kembali ke kamarnya. Tan Chok Sing duduk bersimpuh, memejam matu memusatkan pikiran menghimpun hawa murni, mulailah dia bersamadi, kira-kira menjelang kentongan ketiga dengan lirih dia mencetik ke arah dinding, kamar mereka berdampingan, segera Insan mempersiapkan diri lalu membuka jendela melompat keluar. Mereka memiliki ginkang tinggi tanpa diketahui siapapun cepat sekali mereka sudah meninggalkan hotel. Kira-kira setengah jam kemudian mereka sudah tiba di puing-puing rumah Tan Chok Sing dulu, cuaca masih gelap suasana sunyi senyap yang terdengar hanya suara jangkrik. Agaknya tiada orang pernah kemari, bisik Insan memangnya kita umpama menjaga lubang menunggu. Kelinci, belum tentu kelinci liar itu bakal datang malam ini, walau harapan nihil umpamanya kita tetap menunggu dengan sabar. Ya, marilah kita cari tempat untuk sembunyi. Untung banyak batu besar di mana-mana, kebetulan tidak jauh dari puing-puing rumah Tan Chok Sing Terdapat dua batu besar seperti pasangan orang yang lagi berpelukan. Di tengah kedua batu ini ada celah-celah yang kebetulan cukup untuk sembunyi. Menunggu sesaat lamanya, Insan berbisik di pinggir telinga, air, agaknya ada orang datang. Jangan berisik, saksikan saja siapa yang kemari. Tak lama kemudian muncul sesosok bayangan orang di tengah puing-puing sana. Cahaya bulan sabit remang-remang sehingga dari kejauhan sukar dibedakan bentuk dan tampangnya, tapi orang ini sudah cukup dikenal oleh Tan Chok Sing, waktu dia menegas segera dia kenal siapa orang itu. Setelah tahu siapa orang yang datang ini, tanpa merasa dia melengak heran dan kaget. Siapa tanya Insan berbisik. Agaknya dia merasakan sikap dan mimik Tan Chok Sing yang agak aneh, seperti sudah tahu siapa orang datang ini. Tan Chok Sing menjawab dengan bisikan pula, Itchuking Tianlui Tinggak. Bahwa yang datang adalah Itchuking Tianlui Tinggak. Bukan saja Tan Chok Sing tak habis mengerti, Insan sendiri juga tidak pernah menduganya. Tanyanya lirih, apakah perlu menemuinya? Jangan terburu nafsu. Lihat dulu apa kerjanya di sini sebetulnya rasa curiga Tan Chok Sing terhadap Itchuking. Tian sudah tawar, tapi dia tidak menduga yang datang kali ini. Adalah dia, sesaat dia jadi ragu-ragu curiganya timbul lagi dan malah lebih tebal. KHU Ti pernah bilang, bahwa Itchuking Tian gemar belajar silat, saking getolnya umpama orang gila saja layaknya. Semasa mudanya dia punya keinginan mengangkat guru kepada Tio Tai Hiap. Jelas dia tidak tahu kalau buku pelajaran ilmu golok milik Intai Hiap dan kiam boh Tio Tai Hiap itu sudah diserahkan kepadaku, tengah dia menduga-duga, dilihatnya Lui Tinggak sudah memegang sebuah sekop dan sedang menggali tanah di tengah puing-puing rumahnya. Diam-diam Tan Chok Sing membatin, nah, kenangan sekarang. Itchuking Tian memang laki-laki munafik, pendekar palsu, manusia rendah. Apakah benar dia sekongkol dengan siang posan mencelakai kakek belum dapat kubuktikan tapi bahwa dia mengincar ilmu golok dan kiam boh itu kini sudah menjadi kenyataan, bukankah perbuatannya ini terlalu hina dan rendah. Kalau dia betul manusia yang bermartabat rendah, bukan mustahil bahwa dia pula yang mencelakai kakek, tapi sebelum dia berkeputusan tindakan apa yang harus dia lakukan, tiba-tiba dilihatnya Itchuking Tian sudah menghentikan kerjanya. Di keremangan cahaya rembulan, tampak Itchuking Tian sedang berjongkok seperti mengeduk tanah atau mengorek-ngorek dengan tangannya. Insan berbisik di pinggir telinga Chiok Sing, tempat itu tadi pernah kita gali, mungkin dia sudah tahu bila kita sudah pernah kemari. Aneh kelakuannya malam ini. Apa sulitnya menduga perbuatan ini? Jelas hendak mencari buku pelajaran ilmu golok dan kiam boh itu. Umpama benar, kukira di belakang persoalan pasti ada sebab-musabapnya. Aku yakin Itchuking Tian Luitin gak pasti takkan sudi mengincar barang orang lain. Apa, kau masih percaya kalau dia orang baik? Tak usah kita main teka-teki sendiri. Saksikan saja apa yang akan dia lakukan lebih lanjut. Tampak Itchuking Tian sudah berdiri lagi, mulutnya seperti menggumam, memangnya aku khawatir kalian tidak akan datang, lalu dia menengada seperti pasang kuping mendengarkan sesuatu suara. Tan Chok Sing kaget, batinnya, siapa yang dia maksud dengan kalian? Apakah dia sudah tahu kalau aku bersama Adi San berada di KW Ilin? Atau dia sudah menemukan jejak dan percakapan kami? Mendadak Itchuking Tian Luitin gak berlari keluar dari lingkungan puing-puing. Tan Chok Sing kaget, dia kira jejaknya sudah diketahui orang cepat dia bersiaga memegang gagang pedang. Tapi In San berbisik, jangan sembrono. Ternyata sekali berkelebat Itchuking Tian menyelingap ke sana semunyi di belakang sebuah batu besar, letak batu besar ini tidak jauh dari puing-puing rumah, jaraknya hanya beberapa tombak dari tempat persembunyian Tan Danen. Sesaat lagi baru Tan Chok Sing mendengar suara langkah orang, yang datang adalah dua orang berpakaian hitam, tangan masing-masing menjinjing sebuah pacul dan sekup. Baru sekarang Tan Chok Sing mengerti, ternyata Itchuking Tian mendengar kedatangan kedua orang ini, jadi kalian yang dikatakan tadi yang dimaksud adalah kedua orang ini. Tak Urum Chok Sing merasa heran dan menyesal pula, setelah kedua orang ini dekat baru aku tahu kedatangan mereka, jelas kepandayan dalam hal ini aku masih kalah jauh dibanding Itchuking Tian. Entah siapa gerangan kedua orang ini? Dari gelagatnya, dia bukan komplotan Itchuking Tian. Di saat ga membatin, dilihatnya kedua orang baju hitam itu sudah melangkah ke arah puing-puing tanpa berjanji keduanya sama bersuara kaget dan heran. Dilihat keadaan ini agaknya barusan ada orang sudah datang, kata seorang. Kita harus hati-hati, entah kenapa, beberapa hari ini jago-jago silat kosan dari berbagai tempat berbondong-bondong datang ke Kweilin. Di antaranya ada Wicui Hai Kiao, Xiangkeng Xiang Hiap, Seo Injin Tok dan Uiap Tojin, malah ada juga yang bilang Itchuking Tian juga datang, demikian kata orang yang lain. Wah, jadi jago-jago kosan dari aliran sesat dan golongan lurus sama tumplek kemari. Maka itu, kita harus hati-hati. Peduli yang mana di antara mereka, semua lebih hebat daripada kita. Justru karena itu pula kita harus bekerja cepat menemukan pusaka itu. Kalau sampai orang lain tahu akan tempat ini, celakalah kita. Kedua orang ini segera mengerjakan pacul dan sekop mulai menggali tanah di dua tempat, sembari kerja mulut mereka masih terus mengoceh seperti berunding entah apa. Mendadak Itchuking Tian melompat keluar dan anjlok di depan mereka. Karuan kedua orang itu berjingkrak kaget sambil menyusut mundur. Siapa, siapa kau pacul dan sekop sudah diangkat tapi tidak berani turun tangan. Aku Lui Tinggak, Tan Him Eng adalah teman baikku, untuk apa kalian gali tanah dan membongkar puing-puing di sini? Lekas katakan, demikian bentak Lui Tinggak. Hah, kiranya kau orang tua adalah Itchuking Tian Lui Tai Hiap, sungguh kami kurang hormat. Kami dari Hek H.O.U. Pang, Serikat Macan Hitam, dengan pihak Tok Liyong Pang kami ada sedikit hubungan. Aku tidak peduli kalian dari Hek H.O.U. Pang atau Tok Liyong Pang, tiada tempo aku ngobrol dengan kalian, lekas jawab pertanyaanku. Lui Tai Hiap, bolahkah kami tanya untuk apa kau kemari? Bukan mustahil tujuan kita. Itchuking Tian mendengus, kalian barang macam apa, berani mengurus aku? Sekarang aku yang tanya kalian, lekas kalian jawab, barang apa yang kalian gali? Siapa pula yang menjadi tulang punggung kalian? Baik, baik, biar ku jelaskan seluruhnya Lui Tai Hiap, harap kau bersabar mendengar laporan kami, kedua orang ini bersikap munduk-munduk supaya Itchuking Tian tidak bersiaga. Mendadak keduanya angkat pacul dan sekop masing-masing terus mengeperuk ke batok kepala L.T.Chuking Tian. Bukan lantaran mereka tidak takut terhadap Itchuking Tian, tapi sebaliknya bila mereka bicara sejujurnya, jiwa mereka malah celaka di tangan Itchuking Tian, maka mereka nekat bertindak secara membokong, syukur berhasil membunuh Itchuking Tian, nama mereka akan lekas tersiar, dan diagulkan di dunia persilatan. Maka terdengarlah suara terang yang keras sekali Itchuking Tian menggentak kedua tangan, pacul dan sekop itu seketika tertangkis terbang ke udara. Gentakan keras kedua lengan Itchuking Tian ternyata bukan hanya menyebabkan pacul dan sekop itu terbang ke udara, tapi kedua laki-laki itu pun seperti digenjot dengan martil dada masing-masing, darah kontan menyembur dari mulutnya dengan menjerit mereka bergulingan di tanah. Berdebar jantung Tan Chuking menyaksikan dari tempat sembunyinya, pikirnya Itchuking Tian tidak bernama kosong. Entah dia kawan atau lawan dia tahu meski dirinya sudah berhasil meyakinkan Bu Bing Kiam Hoat, dirinya mungkin masih belum mampu mengalahkan dia. Pada saat itulah, mendadak tampak pula sesosok bayangan orang laksana seekor burung besar melejit turun ke tengah puing-puing, gerakan tubuhnya gesit dan tangkas, dibanding Itchuking Tian tadi mungkin lebih daripada kurang. Kedua laki-laki dari hak hao upang seperti mendapat bintang penolong, lekas mereka merangkak bangun terus memburu ke arah orang itu seraya berteriak bersama, Cilang Suhu, tolong! Pendatang ini bukan lain adalah jago nomor dua dalam kalangan Gilim Kun, sekarang terima menjadi Cong Kiao Tau di rumah keluarga Liong yaitu Cilang Tihu adanya. Agaknya Itchuking Tian tidak mengenalnya, tanpa berhenti dia melangkah maju sambil lulur tangan hendak mencengkram kedua laki-laki itu, bentaknya, orang lain minggir saja, kalau tidak jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Cilang Tihu terloroh-loroh, katanya, kau hendak membunuh menutup mulut mereka di tengah loroh tawanya kedua telapak tangan terbalik terus menghantam. 4. Telapak tangan beradu menimbulkan benturan keras laksana guntur menggelegar, Tan Chuk Sing berdua yang sembunyi puluhan langkah di sana pun merasa peka telinganya. Agaknya kekuatan kedua pihak setanding, badan Itchuking Tian tampak limbung dua kali. Sementara Cilang Tihu terdorong mundur tiga langkah baru bisa berdiri tegak. Toh aku, kata insan apapula yang masih kau ragukan? Kita harus keluar membantu Itchuking Tian. Tan Chuk Sing masih bimbang, katanya lirih, Itchuking Tian tidak akan kalah, kita saksikan saja nanti bertindak menurut gelagat, tak nyana dalam sekejap itu situasi di depan matah, ternyata mendadak berubah. Kedua orang tadi sembunyi di belakang Cilang Tihu, pikirnya ada tameng untuk sembunyi, tak kira Cilang Tihu mendadak mengayun tangan ke belakang, kedua laki-laki itu diketruknya mati dengan kepala pecah. Jeritan yang menyayat hati menjelang ajal kedua orang ini membuat Isan merinding dan mengkirik. Bagus, bentak Itchuking Tian, kiranya kau hendak menutup mulut mereka. Siapa kau? Lui Tai Hiap, aku bukan turun tangan membantu kau, ucap Siang Tihu, yang terang kedua orang ini sudah terluka dalam oleh getaran tenaga dalammu, jiwanya takkan tertolong lagi. Kenapa kau biarkan mereka tersiksa lebih lama? Keji juga caramu ini, Jengek Itchuking Tian, orang Si Lui masih ingin menjajalmu, di tengah deru angin pukulannya, debu dan pasir berterbangan. Dalam sekejap kedua pihak telah mengadu tiga kali pukulan, tapi akhir pukulan tidak bentrok secara keras karena Siang Tihu menghindar sambil miringkan tubuh, sehingga dua gelombang pukulan berbareng menyapu ke satu arah. Biang batu besar di sebelah kanan sana terpukul remuk. Baru saja Insan buka mulut mau mendesak Tan Ciuok Sing keluar membantu, ternyata pertempuran tiba-tiba berhenti. Siang Tihu tampak melompat jauh ke sana sambil tertawa tergelak-gelak. Apa yang kau tawakan Hardik Itchuking Tian? Sudah lama ku dengai kebesaran nama Itchuking Tian. Yang mahir men golok dan ilmu pukulan telapak tangan. Beruntung hari ini bersuah di sini, kenyataan memang tidak bernama kosong. Tapi kalau kau ingin mengadu pukulan dengan aku, ku kira kau kurang pandai memilih lawan. Itchuking Tian mendengus, kau kira aku tidak mampu mengalahkan kau. Bukan begitu maksudku. Kita sudah mengadu empat pukulan, ku kirakah sudah tahu siapa diriku bukan? Kalau pertandingan dilanjutkan, mungkin aku bukan tandinganmu tapi untuk mengalahkan aku, sedikitnya memakan tiga ratusan jurus. Bukankah dua hari lagi kau hadir dalam pertemuan besar di Lian Hok Ahong? Dalam pertemuan itu mungkin ada kejadian yang akan mempersulit dirimu. Tapi terhadapmu aku tidak bermaksud jahat, kenapa kau harus menguras tenagamu kepadaku? Sekilas Itchuking Tian melengak, Katanya, Gun Goan Itchuking Yang Tuong yakinkan memang jarang ku saksikan, kau terlalu sungkan, bila bertempur tiga ratus jurus mungkin aku yang kau kalahkan malah. Pada zaman ini orang yang memiliki Gun Goan Itchuking sehebat ini hanya ada seorang, jadi kau inilah Chiang Tihu salah satu jagoan kosen dari gilim kun yang sejajar dengan KHUT pada 20 tahun yang lalu. Terima kasih akan pujian Lui Tai Hiap, sebetulnya tak berani aku menerimanya. Sekarang boleh kita bicara secara santai bukan? Terus terang saja, 20 tahun yang lalu, aku sudah ingin berkenalan dengan kau, sayang tiada kesempatan. Terima kasih akan penghargaanmu, soal apa yang ingin kau bicarakan dengan aku? Insan heran katanya, kenapa Lui Tai Hiap kelihatan semakin sungkan? Tai Hiap apa? Aku kira mereka memangnya sekomplotan, demikian jengek Tan Chok Sing. Insan geleng-geleng, agaknya dia masih tidak percaya bahwa Itchuking Tian sekomplotan dengan Chiang Tihu, tapi kenyataan di depan mati ini sukar pula untuk dijelaskan. Didengarnya Chiang Tihu berkata, kau pasti curiga untuk apa aku datang kemari? Betul, ucap Itchuking Tian, aku memang ingin tanya kepadamu. Lui Tai Hiap, kau sendiri apa pula kerja di sini kau sudah tahu sengaja tanya. Jadi Lui Tai Hiap mengaku akan maksud kemari, setujuan dengan kedua orang Hek Hao Upang ini. Kau pun punya maksud yang sama bukan? Kau keliru Lui Tai Hiap, ujar Chiang Tihu tertawa tergelak-gelak. Agaknya kau belum tahu. Tahu apa tanya Itchuking Tian tertegun. Ilmu pedang Tio Tan Hang sudah ada pemiliknya, tapi kau masih menggali di sini, umpama setiap jengkal tanah di sini kau keduk juga tiada gunanya. Siapa yang memilikinya tanya Itchuking Tian kaget. Seorang pemuda berusia likuran tahun? Pemuda berusia likuran tahun? Apakah dia syitan? Aku yakinkah sudah tahu siapa dia. Tapi aku pun baru dua hari yang lalu tahu bahwa dia adalah cucu dari sahabatmu. Dari mana kau tahu kalau dia yang memilikinya? Kira-kira belasan hari yang lalu, aku pernah bergebrak dengan dia. Oh, jadi kedatanganmu ke KW Ilin kali ini, tujuannya hendak mencari anak itu? Bukan seluruhnya lantaran dia. Oh iya, kabarnya kau memperoleh banyak keuntungan dari Liyong Tai Jin. Chiang Tihu tertawa tergelak-gelak, tawa yang puas dan bangga, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Itchuking Tian, katanya sesaat kemudian, Lui Tai Hiap, kau denganku bukan kawan dari segolongan, tapi ada sebuah urusan, bila kita bisa kerjasama secara jujur, pasti menguntungkan untuk kedua pihak. Apakah sudi membicarakan soal itu denganku? Baik, silakan menjelaskan. Sudah lama aku dengar betapa nikmatnya Sam Hoa Cui buatan KW Ilin, sudikah kau mentraktirku. Oh iya, di sini bukan tempat bicara. Kau datang ke KW Ilin sebagai tuan rumah adalah pantas aku menjamumu, boleh silakan kau ajak teman-temanmu datang ke tempatku. Lui Tai Hiap, kau memang cerdik, sekali tebak lantas tahu bahwa persoalan ini memang masih perlu minta bantuan teman yang lain. Baiklah, mari sekarang kita berangkat. Setelah bayangan mereka tidak kelihatan baru Tan Chok Sing menghela nafas, katanya, tahu orangnya tahu mukanya tidak tahu hatinya, pepatah ini memang betul. Adik San, coba katakan apa salah aku mencurigai Tzu Qing Tian. Ya, aku masih tidak percaya bahwa Lui Tai Hiap sebobrok itu, mustahil ada maksud-maksud tertentu yang tidak kita ketahui, maksud apa? Aku tak bisa menjelaskan. Tapi dari nada pembicaraan Ciyang Tihu tadi sudah terbukti bahwa Lui Tai Hiap hakikatnya belum pernah janji atau sekongkol dengan keluarga Liyong. Bukankah dia bilang dia dan Lui Tai Hiap, bukan kawan dari segolongan? Tapi mereka hendak berintrik untuk mencelakai aku, lho, mereka kan tidak bicara begitu? Urusan dagang apa yang memangnya masih ada persoalan lain? Walau aku saksikan sendiri dan mendengar percakapan mereka, kulihat mereka pergi bersama pula, tapi aku tak mau percaya bahwa Lui Tai Chi Qing Tian sudi berkomplot dengan Ciyang Tihu untuk mencelakai kita. Untung masih ada waktu tiga hari, urusan ini bakal dibereskan. Maksudmu pertemuan di Lian Hoa Hong yang akan diadakan tiga hari lagi itu? Keng Lian Wee bilang, kau akan bertemu dengan orang yang ingin kau temui di Lian Hoa Hong, aku yakin orang yang dimaksud adalah It Chu Qing Tian, mungkin Paman Tem juga di sana. Boleh nanti kau langsung tanya padanya. Tan Chiok Sing menghela nafas, katanya, ya, bagaimana juga baik dan bajik hati kita, apa salahnya kalau kita waspada dan siaga terhadap siapapun? Sebetulnya Insan mempercayai It Chu Qing Tian, soalnya dia sendiri juga tidak bisa memberi penjelasan dan memecahkan kejadian yang baru saja disaksikan, apalagi Tan Chiok Sing teramat kukuh akan pendapatnya, mau tidak mau keyakinannya menjadi goyah. Sesaat kemudian baru dia bersuara, lalu apakah kita harus menghadiri pertemuan Lian Hoa Hong itu? Hadir sih harus. Tapi kita harus lebih hati-hati. Bagaimana Keng Lian Wee sebetulnya, orang macam apa dia sebetulnya? Hakikatnya masih terlalu asing bagi kita. Walau sepak terjangnya kelihatan lebih mendekati kaum pendekar. Insan termenung beberapa saat lamanya, katanya kemudian, kau khawatir bila Keng Lian Wee kemungkinan sekomplotan dengan It Chu Qing Tian. Semoga tidak demikian. Bila betul mereka sekomplotan, bukankah kedatangan kita ke sana berarti masuk perangkapnya? Memang aku sedang berpikir dan mencari akal care bagaimana kita harus memecahkan persoalan rumit ini. Insan tidak berani mengganggunya lagi, setelah menempuh perjalanan beberapa lamanya, tanpa terasa mereka sudah tiba di Hoa Kyo, tak lama lagi mereka sudah akan tiba di hotel, baru Insan bertanya, sudah kau temukan caranya? Besok saja ku jelaskan kepadamu, sahutan Chiok Sing tertawa. Kontan Insan merengut, dengusnya, em, jual mahal segala? Bukan jual mahal, apa akal ku dapat terlaksana? Harus ku tunggu sampai besok pagi baru bisa ku ketahui. Tanpa diketahui siapapun mereka kembali ke kamar masing-masing, saat mana sudah menjelang kentongan kelima. Insan langsung tidur, tapi rasanya hanya sekejap saja, tahu-tahu dia waktu siuman mentari sudah menyorot masuk lewat jendela. Setelah membersihkan badan dan berdan dan Insan lalu keluar dan mengetuk pintu kamar Tan Chiok Sing, tapi tiada penyahutan. Lekas pemilik hotel sudah lari mendatangi, katanya dengan tertawa, sejak pagi-pagi tadi Tan Chiang Kong. Sudah keluar, katanya sebentar dia akan kembali. Dia bilang suruh kau sarapan pagi lebih dulu. Setelah makan Insan masuk kamar dan menunggu dengan sabar, kira-kira setengah jam kemudian baru Tan Chiok Sing kembali. Heh, kemana kau tanya Insan aku pergi menyewa perahu, sebentar kita berangkat ke Yang Siok, rekening hotel sudah kulunasi seluruhnya. Lekas kau bereskan buntalanmu. Segera berangkat? Kenapa tidak lewat jalan darat tanya Insan heran? Tan Chiok Sing tertawa, katanya, dari KW Ilin ke Yang Siok, perahu berlaju mengikuti arus air, sepanjang perjalanan kau dapat menikmati pemandangan alam nan permai sepuas hatimu. Kalau naik kuda lewat jalan darat, bukan saja kecapaian, tak mungkin kau menikmati kehidupan tenteram sepanjang jalan. Jangan kau kira aku ini anak dogol yang ceroboh, aku tahu maksudmu, demikian ucap pingsan K.L.M.W. mengundangmu bertemu di Lian Hoa Hang tiga hari lagi, kalau kita lewat jalan darat, kemungkinan jejak kita dikuntit kaki tangannya. Kau khawatir akan hal ini bukan? Otakmu memang encer, sekali tebak kena sasaran. Kalau kita naik perahu lebih dingin, mungkin mereka tidak akan menduga. Apalagi perahu bisa langsung tiba di bawah Lian Hoa Hang. Waktunya sudah ku perhitungkan, kira-kira hari ketiga malam kita akan tiba di tempat tujuan. Kita bisa naik ke gunung tanpa diketahui siapapun. Kuda kita bagaimana tanya insan tinggalkan saja di K.W.I. Lin. Titikkan kepada pemilik hotel. Berani kau mempercayainya? Lirih suara Tan Chok Sing, pemilik perahu adalah teman karikku sejak kecil, waktu anak-anak dulu sering kami bermain di sungai menangkap ikan, lalu dengan tertawa dia menambahkan, waktu melihatku tadi semula dia masih ragu-ragu tapi rasanya seperti sudah kenal, akhirnya setelah aku memanggil dengan nama kecilnya, baru dia berjingkrak girang. Temanku ini 100% dapat dipercaya. Jadi kedua ekor kuda kita hendak kau titipkan ke rumahnya. Kuda itu kita pinjam dari Kang Lam Siang Hiap, jikalau hilang bagaimana? Kita harus berani bertaruh. Bicara terjadi sesuatu, umpama kita ke Yang Siok naik kuda, bukan mustahil persoalan yang akan kita hadapi di tengah jalan mungkin lebih banyak dan ruwet. Akhirnya Insan setuju saja, maka Tan Chok Sing lantas mengajaknya keluar. Setiba di bawah Hoa Kyo, temannya tukang perahu itu memang sudah menunggu mereka. Melihat Insan berpakaian sebagus dan berwajah setampan ini, tukang perahu kelihatan heran dan kesima, tapi dia cukup cerdik, apalagi tadi Tan Chok Sing sudah jelaskan padanya, maka dia tidak banyak tanya, sikapnya wajar, sewajar dia melayani tamu-tamu yang lain. Tan Chok Sing serahkan kedua ekor kudanya kepada sanak keluarga tukang perahu untuk dibawa pulang, segera mereka naik ke perahu terus berangkat. Setelah perahu berlaju di tengah sungai, si tukang perahu baru bersuara dengan tertawa, Tanto aku, sudah beberapa tahun kita berpisah, kini kau sudah kaya, selama beberapa tahun ini kemana dan apa saja usahamu? Baru hari ini kau pulang ke kampung halaman? Usaha apa? Pulang dengan kaya segala? Selama beberapa tahun ini aku hanya mengandal harpaku untuk mencari sesuap nasi di Kangong. Siaw cucu, terus terang, aku amat kagum dan kepingin hidup setenang dan setentram kau. Kau memiliki perahu sendiri, kerja tak usah di perintah orang dan tidak perlu jengkel dan malu dimarahi orang, mencari sesuap nasi secara halal berdasar cucuran keringat sendiri. Berkecimpung di Kangong, siksa deritanya luar biasa. Betul juga omonganmu, aku sih mengandal gunung dan air di sini untuk mencari sesuap nasi. Ada saja ikan atau udang yang dapat ku tangkap di sungai, meski agak sengsara, namun kita tetap hidup sederhana dan bersahaja. Siaw cucu, tahun itu waktu rumahmu habis terbakar, kabarnya kakekmu meninggal, ku cari kau kemana-mana, aku tidak tahu akan mati hidupmu, betapa sedih hatiku. Syukurlah hari ini mendadak kau muncul, legalah hatiku. Siaw cucu, peduli kau berduit atau kantongmu kempes, sikapku terhadapmu tetap seperti dahulu. Kembalilah ke haribaan kampung halaman, kita bersaudara tetap bisa hidup berdampingan menangkap ikan di sungai, mencari kayu bakar di gunung, bukankah lebih baik? Aku pun ingin belajar memetik harpa padamu, katanya diucapkan dengan tulus, tanpa terasa berkaca-kaca kelopak metu, tanciok sing haru. Bukankah sekarang aku sudah kembali? Kelak aku memang hendak membangun pula rumahku itu, seperti kakek untuk selamanya aku akan hidup di bawah cip singgiam. Bukan aku saja yang akan menetap seumur hidup di sini, temanku ini pun akan menemaniku tinggal di sini selamanya. Apa betul? M, siapakah nama besar temanmu ini? Kenapa tidak kau perkenalkan padaku ujar tukang perahu? Insan segera menyebut sebuah nama palsu katanya, sudah lama aku kepingin menikmati panoramanan indah dan molek di desamu ini. Aku memang ingin menetap di KW Ilin. Saja. Untuk itu aku harus pulang dulu ke desa baru akan kemari lagi. Sampai jumpa.